Ledakan Tepat saat leluhur darah hendak melancarkan pembantaian, tiga ledakan yang mengguncang bumi terdengar dari kedalaman gunung. Pada saat berikutnya, tiga aura alam dewa yang mengerikan melonjak seperti gelombang pasang. Kemanapun mereka pergi, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Seolah-olah kiamat telah tiba. Itu mereka. Huo Dahong menatap kedalaman gunung, matanya berbinar. Kin Feiyang, ilmuwan gila, putri Huo Feng, dan Daifuku segera mendongak. Pada saat yang sama, leluhur darah juga mendongak, matanya dipenuhi cahaya merah darah. Gemuruh. Tidak lama setelah itu. Disertai ledakan yang memekakan telinga, tiga sinar cahaya ilahi melesat keluar dari kedalaman gunung dan memasuki penglihatan mereka. Ada tiga artefak ilahi. Yang pertama adalah kuali raksasa. Lebarnya seribu kaki dan seluruhnya berwarna hitam dan abu-abu. Gunung, sungai, dan semua makhluk hidup terukir di atasnya. Dan memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Yang kedua adalah cermin kuno. Ukurannya seperti wastafel dan memiliki bingkai abu-abu dengan ukiran rumit di atasnya. Permukaan cermin itu berwarna es, seolah-olah terbentuk dari pecahan waktu dan ruang. Benda ketiga adalah mutiara iblis yang berwarna hitam pekat. Alasan mengapa ia disebut mutiara iblis adalah karena ia memancarkan aura iblis yang mengejutkan. Ukurannya sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berwarna hitam seperti tinta. Ada juga totem binatang seperti naga dan ular di atasnya. Ketiga artefak ilahi ini adalah kuali semua ciptaan, cermin kekosongan, dan mutiara iblis ilusi. Kuali segala ciptaan memiliki kemampuan untuk menampung semua hal. Anda dapat menganggapnya sebagai artefak ilahi spasial, tetapi kekuatannya tidak dapat diremehkan. Cermin void dan mutiara iblis ilusi juga memiliki kekuatan yang menentang surga. Kata Huo Dahong. Suku Feng telah sangat menderita di tangan ketiga artefak ilahi ini selama bertahun-tahun, jadi mereka mengenalnya seperti punggung tangan mereka. Sekalipun mereka punya kekuatan yang menentang surga, mereka tidak bisa menghentikan kita. Daifuku tersenyum. Dia memiliki keyakinan penuh. Lagi pula, bahkan mereka memiliki sembilan artefak ilahi, belum lagi Qin Fei Yang dan leluhur darah. Leluhur darah cukup kuat untuk melawan artefak ilahi. Manusia, kau sedang mencari kematian. Kuali universal dan tiga senjata penguasa ilahi menyerang tujuan utama leluhur darah, delapan belas tingkat neraka. Dengan ketiga senjata berdaulat bekerja sama, tentu saja ini merupakan pertempuran sepihak. Dengan suara ledakan keras, delapan belas tingkat neraka runtuh di tempat, berubah menjadi kekuatan kematian yang mengerikan yang membanjiri segala arah. Namun, bagi ketiga senjata ilahi berdaulat, kekuatan kematian sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Kedalaman tertinggi dari hukum kematian. Seorang karakter yang kejam telah datang kali ini. Tetapi di wilayah kami, sekalipun kamu seekor naga, kamu tetap harus patuh berbaring demi kami. Setelah menghancurkan delapan belas lapisan neraka, ketiga senjata ilahi berdaulat mencibir saat mereka menyerang leluhur darah. Leluhur darah tertawa. Leluhur ini selalu sombong, tetapi aku tidak menyangka akan ada orang yang lebih sombong daripada leluhur ini hari ini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu masih berani menyebut dirimu leluhur ini. Senjata suci milik tiga penguasa itu sangat meremehkan. Bagaimana kalau kita ikut bergabung? Kapak ilahi Phoenix api dan tombak Phoenix ilahi muncul di tangan Huo Dahong. Apakah ini pembantu yang kamu panggil? Tiga senjata ilahi berdaulat bertanya ketika mereka melihat Huo Dahong. Kamu hanya dibolehkan memanggil pembantu. Huo Dahong mencibir. Kakak senior, ayo berangkat. Mata Qin Feiyang bergedip sedikit saat dia mengaktifkan seni penyembunyian dan berputar di belakang tiga senjata ilahi berdaulat dengan Frenzy. Putri Huo Feng melirik ke arah kekosongan tempat Qin Feiyang dan Frenzy menghilang, lalu menatap Daifuku dan tersenyum. Ayo kita pergi dan membantu juga. Oke. Daifuku mengangguk. Dengan adanya putri tertua di sini, dia merasa penuh percaya diri. Suara mendesing. Mereka berdua juga bergegas ke sisi leluhur darah dan Huo Dahong. Ada dua antek lagi. Tiga penguasa kuali segudang tercengang. Minion. Sudut mulut putri Huo Feng terangkat saat pedang Phoenix api muncul. Dia menatap Daifuku dan berkata, untuk membela dirimu. Terima kasih, Yang Mulia. Daifuku tidak berdiri dalam upacara. Dalam harta karun ilahi lonceng langit, hanya dengan senjata ilahi berdaulat seseorang dapat memiliki kemampuan melindungi diri sendiri. Itu benar. Mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Kalau kamu mengira bahwa dengan senjata ilahi berdaulat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan pada harta karun ilahi lonceng langit dan menyapu semuanya, kamu salah besar. Setelah menyerahkan pedang Phoenix api kepada Daifuku, putri Huo Feng melihat ketiga senjata ilahi berdaulat dan terkekeh. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan seorang hina sepertiku. Dentang. Begitu dia selesai bicara, diok ilahi Phoenix api, pedang Phoenix api, palu ilahi es hitam, busur ilahi es hitam, pedang ilahi langit hitam, dan kipas langit hitam semuanya muncul dalam sekejap. Enam senjata ilahi berdaulat bagaikan enam dewa yang turun ke dunia fana. Ketiga senjata ilahi berdaulat itu begitu ketakutan sehingga mereka segera berbalik dan melarikan diri. Lelucon macam apa ini? Sembilan senjata ilahi yang berdaulat dan seorang manusia yang telah memahami maksud tertinggi. Ini adalah situasi di mana mereka dapat menghancurkan mereka. Mereka tidak dapat mengerti mengapa pihak lain membawa begitu banyak senjata ilahi berdaulat. Akan tetapi, saat ketiga senjata ilahi berdaulat itu berbalik dan melarikan diri, dua manusia lagi muncul di kehampaan di hadapan mereka. Mereka adalah Qin Feiyang dan Frenzi yang berjalan di belakang mereka. Ada lebih banyak orang. Tapi mereka tampaknya tidak terlalu kuat. Mereka juga tidak memiliki senjata ilahi berdaulat. Ayo kita bunuh mereka. Tiga senjata ilahi penguasa juga merupakan karakter yang kejam. Hanya dengan satu kata ketidaksetujuan, mereka menyerang Qin Feiyang dan rekannya. Kamu pikir kita mudah diganggu lagi? Frenzi tercengang. Kau jelas-jelas meremehkan kami. Apakah kamu bisa menahannya? Qin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Frenzi tertawa. Heh. Qin Feiyang tersenyum. Delapan senjata ilahi berdaulat, termasuk pedang Tanatos, muncul satu demi satu. Apa-apaan? Miriat Cauldron, Void Mirror, dan ilusori Demon Orb langsung berhenti. Mereka tidak bisa menahan rasa terkejut. Siapakah orang-orang ini? Delapan atau sembilan senjata ilahi berdaulat dalam sekejap. Bagaimana mereka akan membiarkan mereka hidup? Beraninya kau meremehkan kami. Dari mana kau mendapatkan keberanian itu? Wajah Frenzi penuh dengan penghinaan. Jangan gegabuh. Kita bisa membicarakan ini sampai tuntas. Dikelilingi oleh lebih dari selusin senjata ilahi berdaulat, ketiga senjata ilahi berdaulat itu sangat ketakutan. Kami tidak gegabuh. Tapi kalian, jangan gegabuh. Kalau tidak, kalian akan hancur. Putri Huofeng tertawa. Bagus, bagus, bagus. Kami mengaku kalah. Bagaimana kalau begini? Kami akan memberimu tiga miniatur hukum dan biarkan kami pergi. Kata Kuali Segudang dengan takut. Apa? Tiga miniatur hukum? Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka hanya menemukan dua miniatur hukum selama bertahun-tahun. Yang satu adalah hukum pembantaian dan yang lainnya adalah hukum api. Tapi sekarang, Kuali Segudang ini benar-benar ingin memberi mereka tiga miniatur hukum sekaligus. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Mereka tidak hanya bisa menaklukkan tiga senjata ilahi berdaulat, tetapi mereka juga bisa mendapatkan tiga miniatur hukum. Ini adalah keuntungan besar. Frenzy bertanya dengan tenang, miniatur hukum apa? Kami tidak akan tertarik pada yang biasa. Tentu saja Anda akan tertarik pada mereka. Karena ada hukum miniatur yang utama. Kata Kuali Segudang. Hukum tertinggi. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Mata mereka menunjukkan sedikit keinginan. Kuali Segudang berkata, Hukum kematian, Hukum angin, Hukum perang, Tiga miniatur. Hukum kematian. Mata Frenzy bergetar. Bukankah ini miniatur hukum yang selama ini ia nantikan? Selain itu, mereka juga bisa menggunakan miniatur hukum perang dan hukum angin. Kuali Segudang menggoda, Asalkan kau bersedia melepaskan kami, Tuhanku akan segera memberikannya padamu. Apa? Apakah Anda mengancam kami? Jika kami tidak membiarkanmu pergi, kau tidak akan memberikannya kepada kami. Alice Frenzy bergedut saat mendengar ini. Tidak, tidak, ini hanya diskusi, hanya diskusi. Miriat Kualdron tersenyum menyanjung. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Jika kau tidak memberikannya kepada kami, maka kau dapat mengambil miniatur hukum dan pergi ke neraka bersama-sama. Frenzy mencibir. Mari kita bicara baik-baik, mari kita bicara baik-baik. Tidak mudah bagi semua orang, tidak perlu ribut-ribut seperti ini. Tiga senjata ilahi berdaulat memohon belas kasihan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika kau ingin hidup, kau hanya bisa tunduk pada kami dan patuh menyerahkan miniatur hukum. Frenzy mendengus dingin. Baiklah, kami akan menyerah. Ketiga senjata ilahi berdaulat menjawab dengan lugas. Apa? Untuk sesaat, Kinfei yang dan yang lainnya terkejut. Mereka mengira akan menghabiskan banyak tenaga, tetapi mereka tidak menyangka akan berjalan mulus. Mereka langsung menganggup dan setuju untuk menyerah. Mungkinkah itu tipuan? Putri Huofeng menyampaikan suaranya. Memang agak aneh. Mungkinkah mereka berpura-pura menyerah dan bersiap untuk segera melarikan diri saat kita tidak memperhatikan? Frenzy berpikir dalam hati. Jika memang begitu, maka angan-angan mereka salah. Kinfei yang tersenyum diam-diam, menatap ketiga senjata ilahi berdaulat, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, buatlah sumpah darah untuk setia kepada kami selamanya, jangan pernah mengkhianati kami, dan patuhi kata-kata kami tanpa syarat. Sumpah darah. Tiga senjata ilahi berdaulat tercengang. Itu juga semacam sumpah. Kinfei yang tersenyum tipis. Sumpah. Ketiga senjata ilahi berdaulat segera mengejek dalam hati mereka. Mereka telah mencapai puncak senjata ilahi berdaulat, namun mereka masih percaya pada sumpah. Bukankah mereka kekanak-kanakan dan naif? Kinfei yang mendekat ke telinga Frenzy dan berbisik, kakak senior, aku harus merepotkanmu untuk menangkap kerangka berbentuk manusia dan membawanya. Orang gila itu memutar matanya dan terkekeh. Baiklah. Setelah berkata demikian, dia menggunakan langkah hantu-hantu dan berbalik untuk bergegas menuruni gunung. Ayo cepat. Kinfei yang memandang ketiga senjata ilahi berdaulat dan mendesak. Tunggu. Kinfei yang, bukankah sebaiknya kita bahas dulu cara mendistribusikannya? Huo Dahong tiba-tiba berkata. Kinfei yang tertegun dan berkata, senior tua, bukankah sebaiknya kita taklupkan mereka terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan bahas bagaimana cara mendistribusikannya? Bagaimana jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi di tengah jalan? Jadi jika mereka bisa ditundukkan, yang terbaik adalah melakukannya segera. Huo Dahong berkata, orang tua ini tahu kekhawatiranmu, tapi sekarang, kita memiliki lebih dari selusin senjata ilahi berdaulat. Apa yang bisa terjadi? Oke. Bagaimana menurutmu kita harus mendistribusikannya? Kinfei yang menganggup dan bertanya. Karena mereka begitu tidak sabar, nampaknya mereka tidak mempercayainya sama sekali. Huo Dahong menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang hanya ada tiga senjata ilahi berdaulat. Sejujurnya, lelaki tua ini juga tidak tahu bagaimana cara mendistribusikannya. Jika aku memberimu dua, orang-orang Feng tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika kamu memberi orang-orang Feng dua, maka kamu pasti tidak akan mau ledakan. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai bicara, aura jahat yang mengejutkan menyerbu ke arah Huo Dahong bagaikan gelombang pasang. 3732 Hm. Huo Dahong segera menatap leluhur darah. Karena aura pembunuh ini datang dari leluhur darah. Kinfei yang, putri Huo Feng, dan Daifuku juga memandang leluhur darah dengan curiga. Mengapa dia tiba-tiba menjadi marah? Leluhur darah menatap Huo Dahong, matanya memancarkan cahaya dingin. Apakah aku hanya udara di matamu? Hah. Huo Dahong panik dan buru-buru berkata, apa maksudmu? Beraninya aku memperlakukanmu seperti udara. Leluhur darah berkata dengan marah, jika aku bukan udara, mengapa kamu tidak menyertakan bagianku? Apakah aku tidak layak memiliki senjata ilahi yang berdaulat? Ini. Huo Dahong menatap leluhur darah dengan kaget. Jadi karena ini. Tapi bukankah leluhur darah dan Kinfei yang bersama-sama? Mengapa dia ingin memiliki bagian? Bukankah dia sengaja mengambil keuntungan dari leluhur darah? Leluhur darah mencibir dan berkata, Apakah menurutmu aku seharusnya hanya memiliki satu tempat karena aku bersama Kinfei yang? Bukankah seharusnya begitu? Huo Dahong bertanya. Benar-benar lelucon. Kinfei yang adalah Kinfei yang, dan aku berbeda. Bagaimana mungkin kita bisa sama? Kata leluhur darah dengan marah. Tapi kalian berdua manusia. Huo Dahong buru-buru menjelaskan. Iya. Sesungguhnya kita semua adalah manusia. Tapi kita berasal dari dua era yang berbeda. Kita tidak punya hubungan apapun. Jadi, tentu saja saya harus berpisah darinya dan masing-masing mengambil satu tempat. Apa? Kamu tidak yakin? Leluhur darah tertawa. Huo Dahong mengepalkan tangannya. Bukankah ini intimidasi? Kakek. Sebenarnya, Kinfei yang dan leluhur darah tidak sedekat yang kamu pikirkan. Dia hanya mengetahui identitas leluhur darah di harta karun ilahi lonceng langit. Mereka dulunya punya dendam satu sama lain. Jadi, tidak tepat kalau keduanya disatukan. Putri Huo Feng berkata melalui telepati. Apa yang salah dengan itu? Mereka berdua manusia. Lagipula, leluhur darah dan leluhur Kinfei yang adalah bersaudara. Aku berkata, Gadis, mengapa kamu selalu berbicara mewakili orang luar? Aku tidak dapat mengatakan bahwa kakek sedang berjuang untuk kepentingan orang-orang Feng. Huo Dahong dengan marah menatap Putri Huo Feng. Aku tahu. Tetapi kita harus bersikap masuk akal. Kata Putri Huo Feng. Anda. Huo Dahong benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan cucunya. Dikatakan bahwa wanita yang sudah menikah itu seperti air yang tumpah. Tapi sekarang, bukankah dia masih belum menikah? Bagaimana dia bisa membantu orang luar? Tunggu sebentar. Mengapa orang tua ini berpikir seperti itu? Mungkinkah itu? Huo Dahong menatap Putri Huo Feng dengan heran dan bertanya, Apakah kamu menyukai Kinfei yang? Ah. Putri Huo Feng memandang Huo Dahong. Imajinasi lelaki tua itu terlalu kaya. Kamu tidak menyukai Kinfei yang? Huo Dahong mengerutkan kening dan bertanya lagi, Lalu apakah kamu menyukai orang gila? Kakek, bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Putri Huo Feng terdiam. Kamu juga tidak menyukainya. Lalu mengapa kamu begitu protektif terhadap mereka? Huo Dahong sangat marah hingga jenggotnya berkibar dan matanya terbelalak. Saya tidak melindungi mereka. Saya hanya merasa bahwa kita tidak boleh memaksakan keberuntungan. Jika leluhur darah tidak menyebutkannya, kita bisa berpura-pura tidak tahu. Namun sekarang setelah dia mengetahuinya, kita harus memberinya tempat. Putri Huo Feng berkata melalui telepati. Huo Dahong berkata dengan marah, Apakah kamu tahu bahwa bahkan jika kita memberikannya kepada leluhur darah, Kinfei yang akan mendapat manfaat pada akhirnya. Dia memiliki hak untuk memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan. Namun, leluhur darah mungkin tidak memberikannya kepada Kinfei yang. Bagaimanapun, dia juga perlu meningkatkan kekuatannya. Putri Huo Feng berpikir. Baiklah, baiklah. Aku tidak bisa menang melawanmu. Aku serahkan padamu nanti. Aku tidak ingin menderita karena kemarahanmu jika aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Huo Dahong melambaikan tangannya, tampak sangat kesal. Putri Huo Feng tersenyum pahit dan menatap leluhur darah. Leluhur darah senior, saya minta maaf atas nama kakek saya. Kamu gadis yang bijaksana. Leluhur darah menganggup puas, dan aura pembunuhnya pun sirna. Pada saat yang sama. Kuali, cermin void, dan bola iblis ilusi menyaksikan Kinfei yang dan yang lainnya berdebat tanpa henti. Mereka tidak bisa menahan tawa dalam hati mereka. Apa yang perlu diperdebatkan? Apakah mereka benar-benar mengira bahwa mereka akan tunduk dengan patuh? Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kinfei yang menatap Huo Dahong dan tersenyum. Kalau begitu, kita masing-masing akan memiliki satu dari tiga senjata ilahi berdaulat. Aku memilih kuali penciptaan. Saya memilih ilusori demon orb. Kata leluhur darah. Kalau begitu, kita hanya bisa memilih void mirror. Putri Huo Feng tersenyum. Mereka semua adalah senjata ilahi berdaulat. Tidak masalah siapa yang mereka pilih. Bersumpahlah pada orang yang kau sayangi. Kinfei yang memberitahu tiga senjata ilahi berdaulat cara membuat sumpah darah. Ketiga senjata ilahi berdaulat juga cukup lincah, dan mereka mengucapkan sumpah darah secara serempak. Penting untuk disebutkan itu. Saat cermin void mengucapkan sumpah darah, seperti halnya palu es ilahi yang mendalam dan keempat senjata ilahi berdaulat lainnya, ia hanya setia kepada Putri Api Feniks. Huo Dahong dan Fenghou tidak ada hubungannya dengan cermin void. Ini juga merupakan niat Kinfei yang. Selama serigala bermata putih dapat menghadapi wanita ini, senjata ilahi berdaulat di sisi Putri Huo Feng akan setara dengan milik mereka. Pada akhirnya, itu tidak akan jatuh ke tangan Fenghou. Setelah mengucapkan sumpah darah, ketiga senjata ilahi berdaulat menyaksikan segel itu turun. Mereka tidak bisa menahan rasa terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa langit akan turun? Sekarang, jangan pikirkan apapun untuk saat ini. Aku akan memberikan pertunjukan yang bagus untukmu nanti. Aku tidak bercanda denganmu. Jika kau tidak mendengarkan aku, kau akan dihancurkan. Kinfei yang memandang ketiga senjata ilahi berdaulat dan berkata. Kehancuran tubuh dan jiwa. Tiga senjata ilahi berdaulat terkejut. Meskipun mereka dicurigai menakut-nakuti mereka, melihat ekspresi serius Kinfei yang, mereka tidak dapat menahan perasaan bingung yang tak dapat dijelaskan. Ledakan. Pada saat ini, fluktuasi pertempuran datang dari jauh. Jelaslah, Matman telah menemukan kerangka itu dan berusaha semampunya untuk menangkapnya. Setelah beberapa saat, fluktuasi pertempuran menghilang. Segera, sigilah kembali dengan kerangka berwarna darah yang berada di ambang kematian. Kinfei yang juga memaksa kerangka berwarna darah itu untuk membuat sumpah darah. Terlebih lagi, syarat sumpah darah itu sangat berat. Pikiran sekecil apapun untuk tidak menaatinya akan dihukum oleh surga. Saat Matman melepaskan kerangka berwarna darah itu, kerangka berwarna darah itu pun langsung melarikan diri. Namun, ia tidak lolos terlalu jauh. Retakan. Awan darah menutupi langit, dan malapetaka surga witorun. Kerangka berwarna darah itu menjerit di tempat dan berubah menjadi abu. Apa? Kuali universal, cermin void, dan bola iblis ilusi semuanya menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah hasil pelanggaran sumpah darah. Kinfei yang tersenyum tipis. Bagaimana itu mungkin? Tiga senjata ilahi berdaulat tidak dapat mempercayainya. Itu benar-benar sebuah sumpah yang akan menjadi kenyataan. Serahkan saja pikiranmu. Jika bukan karena sumpah darah, apakah menurutmu kita akan bekerja untuk bajingan ini? Pedang Dewa Matahari Emas dan Pedang Dewa Bulan Perak mencibir. Kalian juga dikendalikan. Tiga senjata ilahi berdaulat terkejut. Jika tidak. Kedua pedang ilahi berdaulat itu mendesah dalam-dalam. Jadi bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Kita adalah senjata ilahi yang berdaulat. Bagaimana mungkin kesengsaraan surgawi dapat menghancurkan kita? Ketiga senjata ilahi berdaulat itu terdiam cukup lama sebelum meraum dengan enggan. Kalau begitu, kamu bisa mencobanya. Kami berdua bisa memastikannya. Jika kamu benar-benar tidak bisa melukai senjata ilahi berdaulat kami, kami akan segera putus dengan Qin Fei Yang. Kedua pedang ilahi berdaulat itu tertawa. Mengapa kamu tidak mencobanya? Tiga senjata dewa para penguasa begitu marah hingga meledak bagai guntur. Kami tidak seberani kamu. Kedua pedang ilahi berdaulat itu tersanjung. Enyah. Ketiga senjata ilahi berdaulat mendengus dingin. Sungguh lelucon. Ini masalah hidup dan mati. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu saja mencoba? Jika kesengsaraan surgawi sungguh-sungguh dapat menghancurkan mereka, bukankah mereka akan mencari kematian? Sekalipun mereka ingin mencoba, mereka sendiri tidak dapat mengambil risikonya. Jangan bicara omong kosong. Cepat dan serahkan miniatur hukum. Frenzy mengulurkan tangannya, matanya penuh keinginan. Mendesah. Kuali Universal menghela nafas dan mengirimkan suaranya ke Cermin Void dan Bola Iblis Ilusi. Mari kita ikuti mereka terlebih dahulu. Di masa depan, kita akan menemukan kesempatan untuk membiarkan senjata ilahi berdaulat lainnya mencoba. Oke. Cermin Void menanggapi. Tunggu. Bukankah kita punya musuh lama? Mengapa kita tidak membawa orang-orang ini untuk menemukannya dan menggunakannya untuk menguji kekuatan sumpah darah? Tiba-tiba. Kata Bola Iblis Ilusi. Masing-masing dari mereka adalah rubah tua yang licik. Tak satupun dari mereka adalah orang baik. Masuk akal. Jika kekuatan sumpah darah benar-benar sekuat itu, kita tidak akan kehilangan apapun. Sebaliknya, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan musuh. Kalau begitu, jangan beri mereka miniatur hukum untuk saat ini. Ketiga senjata ilahi berdaulat itu segera mencapai kesepakatan. Mereka memandang Qin Fei Yang dan berkata, Dibandingkan dengan miniatur hukum, ada sesuatu yang lebih penting bagimu. Mereka setia kepada Qin Fei Yang, leluhur darah, dan putri Huofeng, Jadi meskipun mereka tidak mematuhi frenzi dan tidak mengeluarkan miniatur hukum, Mereka tidak akan dihukum. Apa itu? Qin Fei Yang dan yang lainnya penasaran. Kuali Universal berkata, ada senjata ilahi berdaulat lain di dekat sini. Benar-benar. Mereka terkejut dan senang. Apakah kami masih berani berbohong kepadamu? Itu benar sekali. Asalkan kau mengangguk, kami akan mengantarmu ke sana sekarang. Kata Kuali Universal dengan nada menggoda. Lalu apa yang kita tunggu? Pimpin jalan. Frenzi mendesak. Kejutan ini benar-benar datang sili berganti. Ikuti kami. Setelah berkata demikian, Kuali Universal, Cermin Void, dan bola iblis ilusi memimpin dan terbang maju. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga menyimpan senjata ilahi berdaulat mereka dan mengejarnya di bawah pimpinan leluhur darah. Qin Tua. Mengapa saya merasa ketiga orang ini juga penipu? Frenzi bergumam. Siapakah yang menyuruh mereka menjadi senjata ilahi yang berdaulat? Kalau mereka penipu, biarlah. Qin Fei Yang mendesah tak berdaya. Tidak peduli seberapa curangnya senjata ilahi berdaulat itu, mereka hanya bisa menerimanya. Mereka tidak bisa menghancurkannya hanya karena kepribadian mereka, bukan. Sayang sekali. Sekitar dua hari berlalu. Akhirnya, mereka melihat sebuah danau. Danau itu tenang, dan danau itu sunyi senyap. Sulit untuk melihat kerangka di dekatnya. Namun, di dasar danau, mereka bisa merasakan aura mengerikan dari jauh. Itu di dasar danau. Namun, kepribadian orang ini agak sombong, jadi tidak akan mudah untuk menaklukkannya. Anda harus siap secara mental. Kuali Universal berhenti di luar dan berkata. Jika kau tidak menyerah, kau akan mati. Frenzy tertawa. Ketika tiga senjata ilahi penguasa mendengar ini, mereka terkekeh diam-diam. Kemudian, aura ilahi mereka meledak dan melonjak ke arah danau. 3733 Ledakan Saat tiga senjata ilahi berdaulat tiba, danau itu terkoyak. Air di danau itu lenyap dalam sekejap, dan debu mengepul. Kamu lagi. Terdengar suara gemuruh marah. Pedang pertempuran yang dipenuhi dengan kekuatan untuk memusnahkan langit dan bumi melesat keluar dari awan debu menuju tiga senjata ilahi berdaulat. Pedang perang itu panjangnya dua meter dan lebarnya lima jari. Ketebalan pedang itu dua sentimeter, dan warnanya benar-benar hitam. Itu pedang yang berat. Tidak ada bilah pedang di sana, namun tidak lebih lemah dari senjata ilahi berdaulat yang lain. Jangan gegabuh, jangan gegabuh. Kali ini bukan kami yang mencarimu. Melainkan manusia-manusia ini. Tiga senjata ilahi berdaulat menjelaskan dengan cepat. Manusia. Pedang berat itu akhirnya menyadari keberadaan Kinfei yang dan yang lainnya. Iya. Mereka ingin Anda tunduk dan bekerja untuk mereka. Kata kuali segala sesuatu. Apa? Bekerja untuk mereka. Pedang berat itu sangat marah. Kehendak ilahinya menyelimuti Kinfei yang dan yang lainnya sambil mencipir. Beraninya sampah seperti mu punya ide tentangku. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Sampah. Patriark darah mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Delapan belas lapisan neraka, tujuan utama hukum kematian, muncul dan melepaskan kekuatan apokaliptik ke arah pedang berat itu. Tujuan utama. Pedang berat itu terkejut dan segera berhenti meremehkannya. Sejumlah helaki pedang tampaknya telah berubah menjadi gelombang raksasa yang merobek langit dan bumi serta menghantam ke arah delapan belas tingkat neraka. Disertai suara yang menggetarkan bumi, keduanya hancur berkeping-keping dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyapu ke segala arah. Dentang. Pada saat yang sama. Pedang Tanatos dan pedang Phoenix api muncul dan melepaskan kekuatan mereka untuk melindungi Kinfei yang dan yang lainnya. Apa? Ada senjata ilahi yang berdaulat. Pedang berat itu terkejut. Rasanya situasinya tidak benar. Bajingan. Kau di sini untuk menipuku. Tiba-tiba. Pedang berat itu meraung ke arah kuali segala sesuatu dan segera berbalik untuk melarikan diri. Hai. Ketiga senjata ilahi berdaulat itu mencibir. Mereka tampaknya menduga pedang berat itu akan lolos. Oleh karena itu, mereka bersiap untuk mengepungnya dan menghalangi jalannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pedang berat itu meraung. Karena kamu tahu kami di sini untuk menipu kamu, mengapa kamu tidak menyerah saja? Cermin Void terkekeh. Bajingan, aku akan melawan kalian sampai mati hari ini. Pedang berat itu menjadi murka dan menyerang ketiga senjata berdaulat dengan ganas. Anda. Tiga senjata ilahi berdaulat itu mendengus dingin dan melepaskan kekuatan penuh mereka untuk menyerang pedang berat itu. Dengan suara keras, pedang berat itu terhempas, dan retakan muncul di tubuhnya. Jangan bilang kau sudah menyerahkan diri pada mereka. Pedang berat itu bertanya. Kalau tidak, untuk apa kita bawa mereka ke sini? Bola iblis ilusi itu terkekeh. Anda. Itu benar-benar tunduk pada sekelompok manusia. Ini adalah aib bagi senjata ilahi penguasa kita. Pedang berat itu meraung. Malu. Ketiga senjata ilahi berdaulat pun murka dan menyerang maju dengan gila-gilaan. Leluhur darah mencibir dingin. Dia sekali lagi mengaktifkan niat tertingginya dan menyerang pedang berat itu. Melihat leluhur darah yang agung, Kinfei yang dan yang lain tidak dapat menahan ekspresi iri. Betapa hebatnya jika mereka dapat bertarung melawan senjata soverein seperti ini. Terutama Huo Dahong. Kesenjangan antara dirinya dan leluhur darah adalah yang terkecil. Mereka hanya berjarak satu hukum utama. Namun. Meski hanya selangkah, itu seperti jurang alami yang tidak dapat ia lewati. Mungkin dia tidak akan pernah mampu melintasinya sepanjang hidupnya. Jadi saat ini, apa yang paling ia butuhkan adalah versi mini dari hukum pamungkas. Pertempuran itu berlangsung selama beberapa ratus nafas. Menghadapi tekanan mutlak 4 lawan 1, pedang berat itu hancur berkeping-keping di tempat dengan suara retak. Bagaimana? Void mirror tersenyum puas. Huff. Lebih baik aku mati daripada menyerah. Pedang berat itu mendengus dingin. Kamu punya tulang punggung. Tetapi itu bukan urusanmu. Leluhur darah dan tiga senjata ilahi berdaulat dengan paksa membawa pedang berat itu ke sisi Qin Fei Yang. Jangan gugup. Kami akan memperlakukan Anda dengan baik. Qin Fei Yang menata pedang berat itu sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang menculik seorang anak. Bunuh aku atau siksa aku, lakukan sesukamu. Pedang yang berat itu tidak mau mengalah dan dengan tegas menolak untuk berkompromi. Jangan terlalu gegabuh. Bukankah lebih baik jika tetap hidup? Sejujurnya, dia hanya ingin kau bersumpah setia padanya. Terima saja kenyataan ini untuk saat ini. Cermin kekosongan dan tiga senjata ilahi berdaulat diam-diam di picu. Bersumpah. Pedang berat itu tertegun. Ya, itu hanya sumpah belaka. Apa yang kau takutkan? Tiga senjata ilahi berdaulat berkata dalam hati. Itu benar. Pedang berat itu merenung sejenak, lalu berkata kepada Qin Fei Yang, Baiklah, aku akan menyerah, tapi aku punya satu syarat. Hem. Qin Fei Yang menatap pedang berat itu dengan heran. Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Dia bertanya, kondisi apa? Pedang berat itu berkata, Biarkan ketiga bajingan itu menjadi antekku di masa depan. Orang tua, kau agak tidak etis. Kau benar-benar ingin memanfaatkan kami. Tiga senjata ilahi berdaulat berkata dengan marah. Saya tidak etis. Bagaimana bisa kau punya muka untuk berkata seperti itu? Siapa yang mencoba menipuku sekarang? Pedang berat itu meraung. Tiga senjata ilahi berdaulat bergetar karena marah. Qin Fei Yang melihat ketiga senjata ilahi berdaulat itu, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Dia melihat pedang berat itu dan berkata, Aku bisa berjanji padamu, tetapi syaratnya adalah kau harus bersumpah darah. Bagaimanapun, senjata ilahi berdaulatmu terlalu kuat. Aku tidak berani mempercayai omong kosongmu. Apa? Itu sumpah darah. Pedang berat itu berseru. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Melihat reaksinya, ternyata senjata ilahi berdaulat ini tahu tentang sumpah darah. Ketiga senjata ilahi berdaulat juga tercengang. Mereka berkata, Orang tua, bagaimana kamu tahu tentang sumpah darah? Namun pedang berat itu mengabaikan mereka dan tidak menjawab Qin Fei Yang, tetap diam. Setelah waktu yang lama, pedang berat itu bertanya, Apakah kamu kenal seorang pemuda berjubah emas? Pemuda berjubah emas. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan, dan mereka mengenang dalam benak mereka. Pemuda berjubah emas. Mereka nampaknya belum pernah melihat pemuda berjubah emas sebelumnya. Pangeran pertama naga mengenakan jubah emas, tetapi orang ini tampaknya tidak memasuki harta karun ilahi lonceng surga. Tunggu. Mata si gila bergetar saat dia menyampaikan suaranya, Mungkinkah itu serigala bermata putih? Serigala bermata putih. Qin Fei Yang langsung menggigil. Itu benar. Bukankah serigala bermata putih adalah seorang pemuda berjubah emas setelah berubah menjadi wujud manusia? Apakah itu dia? Qin Fei Yang cepat melambaikan tangannya dan membentuk wujud manusia serigala bermata putih. Ya, itu dia. Pedang berat itu menjawab. Hem. Putri Huofeng, Daifuku, Huo Dahong dan leluhur darah semuanya memandang serigala bermata putih dengan curiga. Karena mereka belum pernah melihat wujud manusia serigala bermata putih. Dan meskipun Daifuku, Huo Dahong dan Putri Huofeng telah melihatnya di pulau awan langit, mereka tidak tahu itu adalah serigala bermata putih. Kemudian mereka melihat ke arah Qin Fei Yang dan si gila. Mendengar jawaban pedang berat itu, keduanya tak kuasa menahan kegembiraan. Mereka akhirnya menemukan keberadaan serigala bermata putih dan bertanya, di mana kau melihatnya? Beberapa tahun lalu di Valen Canyon. Kata pedang berat itu. Jurang yang runtuh. Qin Fei Yang tercengang. Di mana itu? Pedang berat itu berkata, The Valen Canyon berada di timur laut. Perjalanan dari sini memakan waktu setengah bulan. Qin Fei Yang menoleh ke leluhur darah dan bertanya, Leluhur, apakah kamu tahu? Perbendaharaan ilahi lonceng langit sangat besar. Aku tidak tahu setiap tempat. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang menatap pedang berat itu lagi dan bertanya, Jadi, kau melihat sumpah darah di tempatnya? Serigala bermata putih tentu saja tahu tentang sumpah darah. Sumpah darah bukanlah teknik rahasia yang perlu dipelajari. Selama Anda mengetahui metodenya, Anda dapat menguasainya. Misalnya, orang gila, putri Huofeng, Leluhur Darah, Daifuku, dan Huodahong semuanya tahu cara membuat sumpah darah. Lagi pula, dua hari yang lalu, ketika tiga senjata berdaulat membuat sumpah darah, Qin Fei Yang telah memberitahu mereka metodenya. Ya, pedang berat itu menjawab. Orang ini benar-benar menggunakan sumpah darah. Mungkinkah dia juga sedang menaklukkan senjata Soverein? Orang gila itu diam-diam terkejut. Itu mungkin. Qin Fei Yang menatap pedang berat itu dan berkata, Kalau begitu, buatlah sumpah darah terlebih dahulu. Sumpah darah. Pedang berat itu bergumam. Tatapan mata Qin Fei Yang berubah dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, Ketika kamu mendengar bahwa kami membuatmu membuat sumpah darah, kamu mulai ragu-ragu. Lalu ketika kamu mengatakan akan menyerah, kamu berbohong kepada kami. Saya. Pedang berat itu tergagap. Dentang. Pedang merah dan beberapa senjata penguasa lainnya muncul. Begitu banyak senjata Soverein. Pedang berat itu tak dapat menahan gemetar. Jantungnya jatuh dalam keputus asaan. Dengan begitu banyak senjata Soverein, mustahil untuk melarikan diri. Namun, jika harus bersumpah darah, ia harus mendengarkan manusia-manusia ini di masa mendatang. Ia benar-benar tidak mau. Kau tidak mau mendengarkan saat kami berbicara baik-baik. Apa kau ingin memaksa kami untuk menyerang? Mata orang gila itu berkilat karena niat membunuh. Saya. Mendesah. Baiklah, saya menyerah. Pedang berat itu akhirnya menyerah. Melihat ini, leluhur darah memandang Huo Dahong dan yang lainnya dan bertanya, senjata penguasa ini akan diberikan kepada Qin Fei yang terlebih dahulu. Apakah kalian keberatan? Meskipun dia tidak tahu apapun tentang serigala bermata putih, berdasarkan perilaku Qin Fei Yang dan orang gila sebelumnya, pedang berat itu pasti tahu sesuatu. Oleh karena itu, dia berinisiatif berbicara, jangan sampai Huo Dahong melompat keluar untuk merebutnya. Tidak perlu bertanya pada orang tua ini. Wu, R akan melakukan apapun yang dikatakannya. Huo Dahong sangat lugas. Tentu saja saya tidak berkeberatan. Putri Huo Feng melirik pedang berat itu dan tersenyum pada leluhur darah. Leluhur darah memandang Putri Huo Feng. Semakin dia memandang junior dari vaksi lawan ini, semakin dia merasa puas. Terima kasih. Qin Fei Yang berterima kasih kepada leluhur darah dan Putri Huo Feng sebelum memegang pedang berat dan mengucapkan sumpah darah. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Kuali Segudang dan tiga senjata berdaulat menatap kosong ke pemandangan ini. Mereka awalnya berencana untuk membiarkan pedang berat itu menguji kekuatan sumpah darah, tetapi melihat situasi saat ini, tampaknya pedang berat itu sudah mengetahui kekuatan sumpah darah. Setelah mengucapkan sumpah darah, pedang berat itu bertanya kepada Qin Fei Yang, kalau begitu, kondisi sebelumnya tidak berubah, kan? Ketiga bajingan ini akan menjadi pengikutku di masa depan. Tidak. Qin Fei Yang tersenyum. Kalian bertiga tidak menduga hal ini, bukan? Kamu sengaja datang untuk menipuku, tetapi pada akhirnya, kamu malah menjadi pengikutku. Pedang berat itu tersenyum bangga. Ketiga senjata Soverein merasa geram. Awalnya aku pikir kau datang ke sini hanya untuk menipuku. Tetapi ketika aku mengetahui tentang sumpah darah, aku tiba-tiba menyadari bahwa kamu ada di sini untuk menyakitiku. Karena sekali kau melanggar sumpah darah, kau akan dihukum oleh surga. Kau ingin menggunakanku sebagai subjek uji untuk menguji kekuatan sumpah darah karena kau tahu kepribadianku. Aku tidak akan mau dikendalikan oleh manusia dan pasti akan menolak. Dengan cara ini, Anda dapat menguji kekuatan sumpah darah dan melihat apakah itu dapat menghancurkan senjata penguasa kita. Kalian benar-benar kejam. Pedang berat itu tertawa dengan marah. Apa? Kamu masih punya pikiran seperti itu? Qin Fei Yang dan orang gila itu melotot ke arah tiga senjata penguasa. Ini. Ketiga senjata Soverein tidak dapat menahan kepanikan. Huff. Awalnya, aku merasa sedikit bersalah karena menjadikanmu pengikutnya. Tapi sekarang, tampaknya kau pantas mendapatkannya. Qin Fei Yang mendengus. Anda adalah contoh klasik dari orang yang mencoba mencuri ayam tetapi akhirnya kehilangan beras yang digunakan untuk memancingnya. Orang gila itu tertawa mengejek. Ya, ya, ya. Ketiga senjata Soverein itu terus-menerus menyanjung. Pedang berat itu mencibir. Jangan kira kau bisa lolos begitu saja. Kekuatan sumpah darah sudah cukup untuk menghancurkan senjata-senjata penguasa kita karena aku melihatnya dengan mata kepala ku sendiri. Apa? Tiga senjata penguasa, termasuk pedang matahari emas dan pedang bulan perak, tidak dapat menahan gemetar. 3734. Kau sudah melihat kekuatan sumpah darah. Qin Fei Yang dan orang gila itu juga terkejut. Mungkinkah serigala bermata putih telah menaklukkan senjata berdaulat, tetapi karena senjata berdaulat itu tidak mau, maka ia dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Itu benar. Apakah kamu masih ingat rubah tua yang licik itu? Pedang berat itu bertanya tentang kuali segala sesuatu dan tiga senjata ilahi yang berdaulat. Tentu saja. Si tua licik itu. Kita ditipu olehnya dan kehilangan tiga hukum. Aku sudah lama ingin membalas dendam padanya. Kuali universal mendengus. Hah. Qin Fei Yang terkejut. Kuali miriat dan tiga senjata ilahi berdaulat sudah dianggap sebagai tiruan yang lengkap. Siapa yang mengira akan ada sesuatu yang bahkan lebih ganas dari mereka? Rubah tua licik itu berpura-pura menaklukkan pemuda berpakaian emas itu dan kemudian menyerangnya dari belakang. Dia terbunuh oleh malapetaka surgawi di tempat, bahkan tanpa meninggalkan jejak. Pedang berat itu mencibir. Mendengar ini, ketiga senjata penguasa, pedang ilahi matahari emas, dan pedang ilahi bulan perak semuanya berkeringat dingin. Ketika hal itu keluar dari mulut Qin Fei Yang, mereka masih berani mempertanyakannya. Namun jika itu datang dari pedang yang berat, itu pasti benar. Kelima senjata Soverein semuanya berkeringat dingin. Untungnya, mereka tidak memiliki pikiran untuk tidak patuh selama periode ini, jika tidak, mereka akan hancur. Pedang berat itu tertawa. Kau ingin menipuku, tetapi kau malah menipu dirimu sendiri. Ini pembalasan. Mulai sekarang, dengarkan aku dengan patuh, pengikut kecil. Melihat pedang berat yang angku itu, ketiga senjata ilahi berdaulat menggertakkan gigi mereka karena marah. Orang gila itu melihat ketiga senjata Soverein dan tertawa. Sekarang, serahkan hukumnya. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Kuali Universal mendengus. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menatap Kuali Universal. Kata-kata kakak senior adalah kata-kataku. Kamu harus mendengarkan, dan mendengarkan tanpa syarat. Kuali Universal bergetar dan segera menjadi patuh. Dengan bunyi desisan, tiga cahaya surgawi terbang keluar dari Kuali. Qin Fei Yang dan yang lainnya segera melihat ke sana. Itu memang hukum kematian, hukum angin, dan hukum perang. Mata orang gila itu berbinar. Dia melangkah maju dan meraih versi miniatur hukum kematian dan hukum perang. Dia tidak akan melepaskannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Karena ia membutuhkan kedua bentuk miniatur ini. Ada pun Qin Fei Yang. Dia memiliki intisari hukum kehidupan dan kematian. Tidak lama setelah datang ke harta karun ilahi lonceng langit, dia juga telah memahami kedalaman tertinggi hukum perang dan memperoleh intisari formula karakter pertempuran. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkannya. Leluhur darah pun tidak membutuhkannya. Dia bisa mengandalkan melahap jiwa orang mati untuk memperkuat pemahamannya tentang hukum. Kalau dia benar-benar ingin merebutnya, dia pasti akan merebut inti dari hukum tertinggi. Namun, Huo Da Hong sangat cemas dan buru-buru memberi isyarat kepada Putri Huo Feng dengan matanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Qin Fei Yang dan yang lainnya mendapat manfaat dari ketiga miniatur itu? Namun, Putri Huo Feng terlalu malu untuk bertanya, karena Qin Fei Yang telah memberinya versi mini hukum api. Qin Fei Yang melirik Putri Huo Feng dan bertanya pada kuali segala ciptaan, apakah kamu punya lebih banyak? Mendesah. Kuali segala ciptaan ragu-ragu sejenak dan mendesah tak berdaya. Ia ingin mengatakan tidak, tetapi dengan sumpah darah, ia tidak berani berbohong kepada Qin Fei Yang dan berkata, ada dua miniatur lagi. Benarkah masih ada lagi? Qin Fei Yang tercengang. Bagaimana ini bisa menjadi kuali? Itu hanyalah mangkuk harta karun. Karena masih banyak, cepatlah keluarkan. Orang gila itu mendesak. Semenjak dia bertemu dengan tiga senjata suci dari kuali segala ciptaan, dia selalu mendapat kejutan yang menyenangkan. Mendesah. Kuali segala ciptaan mendesah lagi. Diiringi suara desiran, dua cahaya ilahi terbang keluar dari kuali. Pada saat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya menjadi bersemangat. Karena ini adalah versi mini dari dua hukum utama. Yang satu bagaikan gumpalan api hitam yang melepaskan kekuatan melahap yang tak tertandingi. Yang lainnya seperti gumpalan kristal es yang memancarkan kekuatan ruang waktu yang mengerikan. Versi mini dari hukum melahap. Versi miniatur hukum ruang waktu. Belum lagi Qin Fei Yang dan junior lainnya, bahkan mata leluhur darah pun dipenuhi oleh keinginan. Orang gila itu kembali sadar dan melihat ke dalam kuali segala ciptaan, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Kegelapan total menyelimutinya. Dia bertanya, apakah ada harta karun lain yang tersembunyi di dalamnya? Apakah menurutmu aku ini mangkuk harta karun? Kuali segala ciptaan sangat marah. Bodoh sekali. Selain versi miniatur hukum, apalagi yang bisa menarik perhatian senjata-senjata ilahi ini? Benar-benar. Orang gila itu tidak mempercayainya. Masuklah dan lihat sendiri. Kata kuali segala ciptaan dengan marah. Oke. Orang gila itu benar-benar melompat ke dalam kuali semua ciptaan. Bagian dalam kuali itu adalah ruang hampa. Tak terbatas dan benar-benar dapat menampung segalanya. Namun, tidak ada apapun di seluruh ruang itu. Kelihatannya kosong tak tertandingi. Jika bukan karena sumpah darah, aku akan menahanmu di sini dan tidak akan membiarkanmu lolos. Dengkuran dingin datang dari kuali semua ciptaan. Hah? Orang gila itu tertawa dan segera meninggalkan kuali segala ciptaan. Bagaimana? Qin Fei yang bertanya. Memang, tidak ada yang tersisa. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, kamu seharusnya merasa puas. Qin Fei yang menepuk bahu orang gila itu. Dia tidak hanya memperoleh empat senjata suci dari kuali segala ciptaan, tetapi dia juga memperoleh lima versi miniatur hukum. Meskipun jumlahnya tidak banyak, nilainya tidak terukur. Lagi pula, senjata suci para penguasa dan versi miniatur hukum bukanlah senjata suci, tanaman obat, pil, garis jiwa, urat kristal, dan harta karun biasa. Ya, ya, ya. Orang gila itu menganggup dan langsung menatap versi miniatur hukum ruang dan waktu. Orang gila kecil, jangan terlalu serakah. Kau sudah mengambil versi miniatur hukum kematian dan perang. Leluhur darah melihat bahwa situasinya buruk dan buru-buru menghentikan orang gila itu agar anak ini tidak bisa mendahuluinya lagi. Kamu masih membutuhkannya. Orang gila itu tertegun. Omong kosong. Siapa yang tidak membutuhkan versi mini dari hukum yang terkuat? Meskipun aku belum memahami hukum ruang dan waktu, selama aku memiliki versi miniatur ini, memahami hukum ruang dan waktu hanyalah masalah waktu. Kita bicarakan nanti saja. Saya berencana untuk meninggalkan versi miniatur ini untuk Li Feng. Dia kebetulan memahami hukum ruang dan waktu. Kata leluhur darah. Jadi begitu. Orang gila itu memandang versi miniaturnya dengan enggan. Pada saat yang sama, Putri Huofeng menatap penuh kerinduan pada versi miniatur hukum melahap. Karena dia telah memahami versi mini dari hukum melahap. Sejauh pengetahuannya, Kin Feiyang dan orang gila itu belum memahami hukum melahap, jadi mereka tidak membutuhkannya. Kami awalnya sepakat untuk membaginya secara rata. Tapi sekarang, kakak senior sudah mengambil dua versi miniatur. Jika kita terus bertarung, kita akan terlalu serakah. Ambil versi miniatur dari hukum melahap dan hukum ruang dan waktu. Kin Feiyang memandang leluhur darah dan Putri Huofeng dan tersenyum. Sebenarnya dia juga menginginkannya, tetapi tidak ada cara lain. Dia tidak boleh terlalu serakah. Di samping itu, masa depannya masih panjang, dan dia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkannya di masa depan. Adapun hukum angin, dia tentu saja tidak membutuhkannya. Karena formula karakter Dao pasti berisi versi miniatur hukum angin. Selama dia memahami yang paling mendalam, versi miniaturnya akan muncul secara otomatis. Terima kasih. Putri Huofeng sangat gembira saat mendengar ini dan segera maju untuk mengambil versi mini dari hukum melahap. Leluhur darah juga dengan tenang mengambil versi miniatur dari hukum ruang dan waktu. Secara keseluruhan, Kin Feiyang dan orang gila itu memiliki keuntungan. Versi miniatur ketiga hukum tersebut. Kuali universal, pedang berat, dan dua senjata ilahi berdaulat. Leluhur darah dan orang-orang Feng masing-masing memperoleh senjata ilahi berdaulat dan versi mini dari hukum melahap. Melihat Kin Feiyang melepaskan versi miniatur hukum melahap, Huo Dahong tidak bisa menahan napas lega. Setidaknya usahanya tidak sia-sia. Antek kecil, kau kehilangan wanita dan hartamu. Pedang berat itu tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. Enyahlah. Kuali universal sangat marah. Semua warisannya dibagi di depannya. Bah-bah-bah. Warisan apa? Ini adalah properti. Tidak bisakah kau sisakan sedikit untukku? Sungguh tidak manusiawi. Orang gila itu bertanya lewat telepati, lalu, apakah kita akan menemukan serigala bermata putih selanjutnya? Kin Feiyang merenung sejenak dan menatap pedang berat itu. Berapa tahun yang lalu kamu bertemu Bai? Bai Saotian. Dia sudah terbiasa memanggil serigala bermata putih, jadi Kin Feiyang ingin menyebutnya serigala bermata putih. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan dengan santai memberi nama pada serigala bermata putih. Bai Saotian. Bukan hanya pedang berat itu, tetapi leluhur darah dan yang lainnya juga mencurigakan. Kin Feiyang menatap pedang berat itu dan tersenyum. Itu pemuda berjubah emas itu. Jadi namanya Bai Saotian. Leluhur darah dan yang lainnya mengangguk tanda mengerti. Tetapi mengapa mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Mereka belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mungkinkah dia bersembunyi di suatu tempat di alam kura-kura hitam dan baru keluar sekarang. Pedang berat itu berpikir sejenak dan berkata, aku bertemu dengannya tiga tahun lalu. Tiga tahun lalu. Kin Feiyang mengerutkan kening. Sudah tiga tahun berlalu, serigala bermata putih mungkin sudah tidak ada lagi di Grand Canyon yang runtuh. Namun, dia harus pergi dan melihatnya. Bagaimana jika serigala bermata putih bersembunyi di Grand Canyon yang runtuh dan berkultivasi secara menyendiri? Lagipula, serigala bermata putih telah menguasai hukum waktu dan dapat mengatur susunan waktu. Karenanya, dimanapun ia berada, ia dapat berkultivasi. Lebih-lebih lagi, serigala bermata putih juga sangat pintar. Kemungkinan besar ia akan meninggalkan petunjuk atau jejak di Grand Canyon yang runtuh yang dapat dilacak ke keberadaannya. Memikirkan hal ini, Kin Feiyang menatap semua orang dan tersenyum. Ayo kita pergi ke Grand Canyon yang jatuh sekarang. Tidak menyatu dengan miniatur hukum terlebih dahulu. Huo Dahong bertanya. Bagaimana kita punya waktu untuk menyatu dengan miniatur sekarang? Mari kita tunggu sampai kita meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit dan kemudian perlahan-lahan menyatu dengannya. Yang terpenting sekarang adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan lebih banyak miniatur hukum. Kin Feiyang tersenyum. Kala itu, kelinci kecil itu berkata bahwa demi melindungi binatang suci di tanah para dewa terkubur dan naga suci emas ungu yang tersegel di area inti, ia telah memberikan sebanyak 15 miniatur hukum kepada para naga, orang-orang Feng, dan klan Kirin. Dan miniatur hukum ini semuanya ditemukan di Skybell Divine Tracer. Dan kelinci kecil itu mungkin punya lebih banyak lagi. Karena si kelinci kecil bisa menemukan banyak sekali, asal mereka bekerja keras, mereka pasti bisa menemukan banyak. Seseorang harus tahu. Sekarang, Kin Feiyang, leluhur darah, dan orang-orang Feng telah bergabung dengan sejumlah besar senjata ilahi berdaulat. Jajaran seperti itu mungkin telah melampaui kelinci kecil saat itu. Jadi, bukan berarti mereka harus menemukan miniatur hukum lebih banyak daripada kelinci kecil itu, tetapi setidaknya perbedaannya tidak terlalu besar. Itu masuk akal. Huo Dahong mengangguk. Saya punya ide. Kita dapat menyatu dengannya saat bepergian dan juga menikmati manfaat dari rentang waktu tersebut. Putri Huo Feng merenung sejenak dan menatap Kin Feiyang dan dua orang lainnya. Ide apa? Kin Feiyang terkejut dan segera bertanya. 3735 Putri Huo Feng tidak menjelaskan. Dia menoleh ke Daifuku dan berkata sambil tersenyum, aku harus merepotkanmu. Mendengar ini, Kin Feiyang dan yang lainnya tercerahkan. Ini dimaksudkan agar Daifuku kembali ke wujud aslinya, dan kemudian semua orang akan naik ke punggung Daifuku. Dengan begitu, Daifuku akan mampu menggendong mereka. Dan di sini, satu-satunya orang Feng adalah Putri Huo Feng, Huo Dahong, dan Daifuku. Putri Huo Feng ingin menyatu dengan miniatur hukum. Huo Dahong adalah kakek Putri Huo Feng, jadi tentu saja dia tidak bisa digunakan sebagai tunggangan, jadi dia hanya bisa membuat Daifuku sedikit menderita. Apa susahnya hal ini? Big Fortune menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia terbang ke langit. Diiringi teriakan burung Phoenix, seekor burung Phoenix api besar muncul di langit. Panjang tubuhnya lebih dari 30 ribu meter. Targetnya terlalu besar, terlalu besar. Ini tidak baik. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Oke. Daifuku dengan cepat menyusut hingga sekitar 10 meter, dan kekuatan Divine Phoenix menyebar ke segala arah. Sudah waktunya. Sang leluhur darah mengangguk. Kelompok itu melompat ke punggung Daifuku satu demi satu. Leluhur darah segera memasang susunan waktu di punggung Daifuku. Orang gila dan Putri Huo Feng segera duduk bersila dan menyatu dengan miniatur hukum. Kalian juga harus mengambil kesempatan untuk memperbaiki tubuh kalian. Qin Fei yang memandang keempat senjata ilahi berdaulat. Kuali, Cermin Void, dan Bola Iblis Ilusi baik-baik saja. Mereka hanya mengalami kerusakan ringan karena tidak banyak menyerang. Namun, luka-luka yang disebabkan oleh pedang berat itu sangat serius. Tubuhnya rusak parah dan akan sulit untuk pulih tanpa waktu sejuta tahun. Valen Canyon berada di timur laut. Ada juga pedang berat untuk mengarahkan jalan. Dan dengan leluhur darah, Huo Daong, dan Kuali, tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Qin Fei yang juga duduk bersila dan terus memahami hukum hidup dan mati. Sekarang, dia harus mengesampingkan hukum lainnya dan fokus memahami hukum kehidupan dan kematian. Sebab, selama dia memahami hukum tertinggi kehidupan dan kematian, dia akan mampu menghancurkan hukum tertinggi kehidupan dan kematian. Kalau saja dia memahami hukum utama kehidupan dan kematian, bahkan jika itu adalah kekuatan seperti leluhur darah atau senjata ilahi berdaulat, dia masih akan mampu menghancurkan mereka. Pendeknya. Asal dia memahami hukum utama kehidupan dan kematian, dia akan menjadi tak terkalahkan di masa depan. Bahkan makhluk agung seperti Raja Naga pun harus waspada terhadapnya. Tidak butuh waktu lama untuk menyatu dengan miniatur hukum. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Putri Pertama Phoenix Api berhasil menyatukan hukum api dan hukum lahap. Tapi setengah hari ini juga 500 tahun dalam rentang waktu untuk berada dalam rentang waktu untuk. Demikian pula. Orang gila juga berhasil menyatu dengan hukum kematian dan hukum. Dia terus berkultivasi, berkultivasi, dan terus berkultivasi untuk berkultivasi. Bekerja untuk, tots-tots untuk menyianyikan ini langkah. Orang gila itu membuka matanya dan menatap leluhur darah yang berdiri di atas kepala Big Fortune. Dia bertanya, Leluhur, ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Keh. Leluhur darah bertanya tanpa menoleh. Qin Fei Yang juga membuka matanya dan menatap si gila dengan curiga. Si gila bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kerangka yang membentuk tubuh seharusnya adalah jiwa ilahi. Bagaimana Anda bisa melahapnya? Qin Fei Yang juga menatap leluhur darah. Pertanyaan ini telah membingungkannya sejak lama. Mereka berbeda. Sekalipun mereka membentuk tubuh, mereka tidak membuang energi mayat hidup dalam tubuh mereka. Jadi, mereka bukanlah jiwa ilahi, melainkan jiwa orang mati. Leluhur darah menjelaskan. Jadi begitu. Qin Fei Yang dan si gila tercerahkan. Si gila merenung sejenak, lalu menoleh pada Qin Fei Yang dan berkata, bukankah pil penghancur penghalang mayat hidupmu digunakan untuk melenyapkan energi mayat hidup? Kalau begitu, pil penghancur penghalang mayat hidup pasti berguna bagi mereka. Hati Qin Fei Yang tergerak. Ia menatap leluhur darah dan bertanya, apakah raja ilahi dari kekacauan primal dan sepuluh raja iblis masih merupakan jiwa orang mati? Iya. Tanpa cara khusus, energi mayat hidup tidak dapat dibersihkan. Sang leluhur darah mengangguk. Raja ilahi kekacauan primal. Sepuluh raja iblis. Mengapa kamu membicarakan mereka? Huo Da Hong menatap ketiganya dengan heran. Si gila tertawa. Kau masih belum tahu, Qin Fei Yang dan cucumu bertemu dengan raja iblis api hitam. Jika bukan karena bantuan dari tiga senjata ilahi berdaulat, mereka pasti sudah tamat. Apa? Huo Da Hong menatap Qin Fei Yang dan putri Huo Feng dengan kaget. Mereka benar-benar bertemu dengan raja iblis api hitam. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, senior tua, kamu juga tahu tentang raja ilahi kekacauan primal. Iya. Saya pernah mendengarnya. Saat perbendaharaan ilahi lonceng langit dibuka terakhir kali, aku juga masuk, tetapi aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Saya pikir itu hanya legenda, tapi saya tidak menyangka itu benar-benar ada. Apakah mereka sangat kuat? Huo Da Hong bertanya. Sangat kuat. Raja iblis api hitam dan senjata ilahi berdaulatnya, kastil iblis api hitam. Menghadapi mereka berdua, kita dan senjata ilahi berdaulat kita tidak akan mampu melawan mereka. Kecuali kita menekan mereka dengan jumlah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Huo Da Hong terkejut saat mendengar ini. Mereka benar-benar makhluk yang sangat kuat. Daifuku pun sama. Tubuhnya yang besar bergetar beberapa kali karena terkejut. Jika raja ilahi kekacauan primal dan sepuluh raja iblis tidak mati, dan jika pil penghancur penghalang mayat hidup benar-benar efektif terhadap mereka, maka itu mungkin merupakan kesempatan bagi kita. Si gila merenung sejenak sebelum menatap Qin Fei Yang dan leluhur darah. Memang, bagi orang-orang seperti mereka, sekuat apapun mereka, mereka tetaplah mayat hidup. Ini tentu saja merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi mereka. Jika kita dapat membantu mereka memecahkan masalah ini, kita mungkin dapat membuat mereka memiliki kesan yang baik terhadap kita dan membalikkan keadaan. Sang leluhur darah mengangguk. Tetapi aku tidak punya bahan-bahan, api pil, atau tungku pil. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Bahan-bahan, api pil, tungku pil. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan mereka. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sini kali ini. Pasti ada beberapa alkemis dengan tungku pil dan api pil. Leluhur darah melambaikan tangannya. Bagaimana dengan bahan-bahannya? Bahan-bahan untuk pil penghancur penghalang mayat hidup hanya tercatat dalam Kitab Suci Pil. Pil itu telah lama hilang di alam awan langit. Meskipun mereka membawa banyak bahan, saya rasa mereka pasti tidak memiliki bahan-bahan untuk pil penghancur penghalang mayat hidup. Kata Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Leluhur darah mengangguk dan mengangkat alisnya. Lalu mengapa kamu tidak membawa beberapa bahan? Saya sudah menyerahkan masalah alkimia kepada Dan Wang Chai. Sedangkan aku sendiri, bahkan aku sendiri tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali aku memurnikan pil. Kita bicarakan nanti saja. Pil penghancur penghalang mayat hidup ini hanya digunakan oleh Huo Lian sejak awal. Aku belum pernah menggunakannya sebelumnya. Bagaimana mungkin aku bisa membawanya kemana-mana? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Anda. Ini adalah pemborosan bakat alkimia yang bagus. Kurasa bahkan Dan Wang Chai telah melampauimu sekarang. Leluhur darah menatap Qin Fei Yang seolah mengharapkan yang lebih baik dari Qin Fei Yang. Dia juga tahu alkimia. Huo Dahong terkejut. Omong kosong. Bakat alkimia miliknya mungkin bukan yang terbaik di dunia, tetapi setidaknya dapat menduduki peringkat 10 besar di alam awan langit. Sang leluhur darah tersenyum bangga. Bakatmu bagus sekali, kenapa kamu menyerah? Orang lain bahkan tidak bisa memintanya. Huo Dahong juga menatap Qin Fei Yang dengan penuh penyesalan. Bukankah ini merepotkan? Qin Fei Yang tertawa datar. Hah. Mendengar ini, leluhur darah, Huo Dahong, dan Daifuku terdiam. Mereka pikir itu alasan yang luar biasa, tetapi ternyata itu hanya merepotkan. Bagaimana mungkin ada orang yang keras kepala seperti itu di dunia? Tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini. Mari kita pikirkan cara menemukan bahan untuk pil penghancur penghalang mayat hidup. Saya pikir harta karun ilahi lonceng langit seharusnya memiliki bahan-bahan ini. Qin Fei Yang melirik gunung dan sungai di bawah dan berpikir. Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat pil penghancur penghalang mayat hidup. Leluhur darah merasa bingung. Biarkan aku berpikir. Saya belum menyempurnakannya terlalu lama. Ingatan saya agak kabur. Qin Fei Yang tertawa datar dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Leluhur darah terdiam. Kalau ini keturunannya, dia pasti menamparnya sampai mati. Sekarang aku ingat. Setelah sekian lama, Qin Fei Yang akhirnya bereaksi. Ia mengangkat kepalanya dan menatap leluhur darah. Pil terobosan roh mayat hidup hanya membutuhkan empat bahan. Yaitu bunga mayat hidup, buah kematian, kayu yinyang, dan api petir yang ekstrim. Bunga mayat hidup, buah kematian, kayu yinyang, api petir yang ekstrim. Leluhur darah berpikir sejenak dan mengerutkan kening. Bahan-bahan ini pasti sulit ditemukan di Qin besar dan alam kuno, tetapi sepertinya tidak langka di alam awan langit. Setelah berkata demikian, leluhur darah memandang Huo Dahong. Huo Dahong merenung sejenak dan mengangguk. Memang tidak langka, tetapi para alkemis dari alam awan langit tidak membutuhkan benda-benda ini. Oleh karena itu, orang-orang dari berbagai kekuatan akan langsung menyimpannya di perbendaharaan. Leluhur darah merenung sejenak dan melihat ke tanah gelap di bawahnya. Selain api petir yang ekstrim, tiga lainnya semuanya adalah makhluk jahat. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan mereka di harta karun ilahi lonceng langit. Segala sesuatu saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Jika ada bunga mayat hidup, buah kematian, dan kayu yinyang, maka pasti ada api petir yang ekstrim di sini. Huo Dahong mengangguk. Ya, kita bisa mencobanya. Mari kita lihat apakah kita bisa membantu Raja Dewa Kekacauan Primal dan yang lainnya membersihkan kimayat hidup pada mereka. Sejujurnya. Leluhur darah tidak dapat menahan rasa panik ketika dia terus-menerus menjadi sasaran para ahli seperti Raja Ilahi Kekacauan Primal dan Sepuluh Raja Iblis. Jika ada kesempatan untuk berdamai, tentu saja itu akan sangat diterima. Oke. Kemudian selanjutnya, bukan hanya miniatur hukumnya saja yang harus kita cari, tetapi juga harus memperhatikan bahan-bahannya. Kin Feiyang mengangguk. Bukan hanya leluhur darah, tetapi Kaisar Bulu juga punya dendam dengan Raja Ilahi Kekacauan Primal. Oleh karena itu, jika ada kesempatan untuk berdamai, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencobanya. Namun, Huo Dahong punya firasat buruk. Melihat sikap Kin Feiyang dan leluhur darah, sepertinya mereka akan memprovokasi Raja Ilahi Kekacauan Primal dan Sepuluh Raja Iblis. Apakah keberadaan yang mengerikan ini adalah sesuatu yang dapat mereka provokasi? Itu hanya seperti mencari kematian. Si gila terdiam sejenak sebelum tertawa. Sebenarnya, bukan berarti kita tidak punya peluang menang melawan Raja Iblis berpakaian hitam sekarang. Memang. Kin Feiyang mengangguk. Dengan penambahan cermin void, Putri Huo Feng dan Huo Dahong sekarang memiliki sepuluh senjata ilahi berdaulat. Kekuatan leluhur darah dapat melawan senjata ilahi berdaulat. Sekarang setelah dia memiliki bola Iblis ilusi, itu tidak diragukan lagi seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Dan di pihak mereka. Kastil Kuno, Pedang Malaikat Maut, Pedang Merah Tua, Pedang Phoenix S, Tombak Naga Emas, Cermin Naga Hitam, Pedang Naga Putih, Pedang Dewa Matahari Emas, Pedang Dewa Bulan Perak. Ada pula All Creation Cauldron dan Ageless Heavy Sword. Pedang berat tanpa ujung adalah nama dari pedang berat tersebut. Dengan kata lain. Sekarang, Kin Feiyang memiliki sebelas senjata ilahi berdaulat di tangannya. Tidak. Tampaknya ada satu senjata ilahi berdaulat yang hilang. Itu adalah senjata ilahi berdaulat Kiyue Feng, Pedang Ilahi Bintang Surgawi. Ini berarti Kin Feiyang memiliki total 12 persenjataan ilahi berdaulat di sisinya. 3736. 12 senjata ilahi penguasa, ditambah leluhur darah dan senjata ilahi penguasa bangsa Feng, totalnya ada 23. Dengan begitu banyak senjata ilahi berdaulat, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berhadapan dengan satu Raja Iblis Api Hitam, tetapi jika mereka ingin bersaing dengan Raja Ilahi Kekacauan Primal dan 10 Raja Iblis Agung, itu masih jauh dari cukup. Bagaimanapun, Raja Ilahi Kekacauan Primal dan 10 Raja Iblis Agung masing-masing memiliki senjata ilahi berdaulat yang mengerikan. Jadi, jika mereka benar-benar ingin bertarung langsung, mereka masih harus bergabung dengan para naga. Tanah Pemakaman, Laut Awan Surgawi. Kin Feiyang tiba-tiba menatap pedang berat tak berujung itu dan bertanya, ketika kau melihat Bai. Bai Saotian, berapa banyak senjata ilahi berdaulat yang dimilikinya? Pada waktu itu, Raja ini melihat tiga. Kata pedang berat tak bermata itu. Apa? Tiga. Kin Feiyang dan si gila saling berpandangan. Bukankah serigala bermata putih hanya memiliki satu senjata ilahi berdaulat? Bagaimana menjadi tiga? Mungkinkah dua lainnya takluk dalam harta karun ilahi lonceng langit? Orang ini memang cukup cakep. Hanya dengan kekuatannya sendiri dan senjata ilahi berdaulat milik istana langit, dia mampu menaklukkan dua senjata ilahi berdaulat. Orang gila itu berkata dalam hati, meskipun ini merupakan kejutan besar, tidak sulit untuk membayangkan bahwa proses dia menaklukkan dua senjata ilahi berdaulat bukanlah hal yang biasa. Itu sudah pasti. Bagaimanapun, dia hanya punya satu senjata ilahi berdaulat untuk melindungi dirinya. Qin Fei Yang mengangguk. Haha. Sekarang fondasi kita semakin kuat dan kokoh, saat kita kembali ke alam awan langit, para naga, para suku Feng, dan para klan Kilin, semuanya akan ditaklukkan oleh kita. Orang gila itu tertawa diam-diam. Kita tidak bisa ceroboh. Long Chen, Ki Saoyun, keduanya tidak bisa diremehkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ki Saoyun. Orang gila itu bergumam. Ketika dia pergi ke tanah Suci Kilin, orang gila pergi ke tanah Iblis Yin untuk menempat tubuhnya, jadi dia tidak tahu banyak tentang Ki Saoyun. Apakah dia benar-benar menakutkan? Kau tahu, hanya sedikit orang di dunia ini yang tidak bisa kulihat tembus pandangnya, tapi dia salah satunya. Lebih-lebih lagi. Bukankah dia juga melewati tangga surgawi hukuman guntur dan berhasil mencapai puncak? Dari titik ini saja, kita dapat melihat bahwa dia bukan orang biasa. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Sebenarnya, apa yang paling ditakutkannya adalah temperamen Ki Saoyun. Tenang dan kalem, tidak terpengaruh oleh apapun. Temperamen semacam ini hanya bisa dilihat pada Long Chen dan pemuda misterius itu. Sepertinya aku harus memberi perhatian khusus padanya di masa depan. Orang gila itu bergumam pada dirinya sendiri dan tertawa diam-diam, tapi sekali lagi, klan naga punya Long Chen, klan Kirin punya Ki Saoyun, dan klan Feng. Orang gila itu melirik Putri Huo Feng dan berkata sambil tersenyum licik, generasi muda orang Feng tampaknya kurang. Aku tidak melihat banyak orang jenius yang menonjol. Aduh! Qin Fei Yang tercengang. Kata-kata ini sungguh menyebalkan. Pangeran dan Putri mana dari tiga ras utama yang bukan seorang jenius langka? Ambil contoh Putri Huo Feng. Dia telah memahami dua hukum tertinggi dengan kemampuannya sendiri. Apakah bakatnya buruk? Itu karena dibandingkan dengan orang-orang seperti Long Chen dan pemuda misterius itu, dia tidak begitu menonjol. Sepertinya harapan masa depan keluarga Feng ada pada wanita ini. Kita harus menculiknya. Orang gila itu tertawa sinis. Qin Fei Yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika kata-kata ini didengar oleh permaisuri Phoenix, dia pasti akan sangat marah hingga muntah darah. Tidak mudah bagi keturunan yang dia sukai untuk muncul, dan kamu benar-benar berencana untuk menculiknya. Namun jika dipikir-pikir lagi, memang sulit bagi seseorang seperti Bing Ruoning untuk menjadi seseorang yang hebat. Harapan masa depan bangsa Feng mungkin benar-benar terletak di pundak Putri Huo Feng. Jika mereka benar-benar bisa menculiknya, itu tentu akan bermanfaat bagi perkembangan masa depan mereka. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba gelombang panas melonjak dari tanah di depan. Hem. Leluhur darah dan Huo Da Hong tercengang. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke depan. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, seolah-olah baru saja terjadi pertempuran yang dahsyat. Keadaannya sangat menyedihkan. Tentu saja. Tidak ada pertempuran di sini. Karena harta karun ilahi lonceng langit seperti ini. Di antara gunung-gunung dan sungai-sungai, ada panas di mana-mana. Apa yang sedang terjadi? Leluhur darah merasa curiga. Daifuku, terbang lebih rendah. Kata Huo Da Hong. Oke. Daifuku melebarkan sayapnya dan menukik ke bawah, hampir terbang dekat dengan pegunungan dan sungai. Leluhur darah dan Huo Da Hong melepaskan kehendak ilahi mereka dan bergegas turun ke bawah. Mereka melihat bahwa sebenarnya ada magma yang mendidih di bawah tanah. Gelombang api bergulung dan magma melonjak seperti lautan merah tua. Dan itu sangat besar. Bahkan kehendak ilahi mereka tidak dapat melihat gambaran utuh lautan magma. Jadi itu magma. Leluhur darah menganggup dan segera menarik kembali kehendak ilahinya. Adalah hal yang normal jika magma berada di tempat seperti harta karun ilahi lonceng langit. Adapun gelombang panas yang terbentuk akibat suhu tinggi, tentu saja itu bukan apa-apa bagi orang-orang selevel mereka. Tidak ada jalan memutar. Daifuku langsung menuju gunung. Namun semakin dalam mereka masuk, gelombang panas antara langit dan bumi menjadi semakin mengerikan, seolah-olah mereka berada di dalam tungku besar. Bahkan orang-orang seperti leluhur darah, Daifuku, dan Huo Daong merasa seolah-olah mereka terbakar dan berkeringat deras. Qin Fei Yang, ilmuwan gila, dan putri Huo Feng juga terbangun. Karena terlalu panas. Pakaian mereka basah oleh keringat. Panas ini tidak normal. Ilmuwan gila itu bangkit dan menatap gunung di bawah sambil mengerutkan kening. Pada saat ini, gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya telah berubah menjadi merah, seolah-olah telah terbakar sepanjang tahun. Beberapa lembah sudah terisi magma mendidih. Itu memang tidak normal. Dengan budidaya kami, panas normal tidak akan mengancam kami sama sekali. Sang leluhur darah berbisik. Kehendak ilahinya kembali tenggelam ke dalam kedalaman bumi. Magma di sini bahkan lebih mengerikan, bagaikan lautan yang bergolak. Ombak besar ini lebih mirip monster yang mengaum, menyebabkan orang-orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Setengah jam berlalu, Kinfei yang dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka basah kuyuk dalam air dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Leluhur darah melihat penampilan menyedihkan semua orang dan kekuatan kematian bergulir, mengembun menjadi penghalang dan dengan cepat jatuh. Dengan munculnya penghalang ini, Kinfei yang dan yang lainnya tiba-tiba merasa sangat nyaman. Sejujurnya, mereka tidak pernah merasakan sensasi terbakar akibat suhu tinggi dalam waktu yang lama. Dan setengah jam kemudian, Daifuku telah memimpin Kinfei yang dan yang lainnya jauh ke dalam gunung. Di sini. Mereka tidak dapat menemukan gunung lagi. Gunung-gunung itu telah tenggelam dalam magma dan berubah menjadi lautan magma. Magma bergolak hebat, menimbulkan gelombang besar setinggi ribuan kaki yang menutupi langit dan bumi. Lebih-lebih lagi. Mereka menemukan bahwa magma tersebut mengandung kekuatan guntur, dan untayan petir merah menyala berlarian di dalam magma. Kekuatan guntur. Kinfei yang mengerutkan kening. Bagaimana kekuatan guntur bisa muncul di magma? Lihat ke depan, ke kiri. Tiba-tiba. Putri Huofeng menunjuk ke depan, wajahnya penuh keterkejutan. Kinfei yang dan yang lainnya menoleh dan melihat bahwa ribuan mil jauhnya, ada puncak gunung setinggi ratusan kaki muncul dari lautan magma. Di tengah puncak gunung itu, ada sebuah lubang besar. Aliran lava menyembur keluar seperti air mancur. Lava yang menyembur keluar setinggi ribuan kaki, seperti pilar merah tua yang mencapai langit. Dan kekuatan guntur yang meletus dari lubang itu bahkan lebih dahsyat lagi. Itulah sumbernya. Suhu yang mengerikan dan kekuatan guntur yang dahsyat, pasti ada sesuatu yang aneh. Mungkin ada harta karun, ayo kita pergi dan melihatnya. Frenzy menggigil dan mendesak dengan tatapan berapi-api. Daifuku segera memimpin kelompoknya dan terbang menuju puncak gunung. Dengan kekuatan kematian yang mengisolasi mereka, suhu tinggi dan kekuatan guntur tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Setelah beberapa tarikan napas, kelompok itu tiba di puncak gunung dan mengamati magma yang terus-menerus keluar. Memang ada garis-garis guntur merah menyala di dalamnya. Sekilas, mereka tampak seperti ular piton raksasa yang mengaum di magma. Leluhur darah mencoba membuka penghalang yang dipadatkan oleh kekuatan kematian. Saat retakan muncul pada penghalang, gelombang panas yang mengerikan dan kekuatan guntur yang menggemparkan tiba-tiba melonjak keluar seperti banjir. Selain empat senjata ilahi dari kuali penciptaan, Qin Fei Yang dan yang lainnya langsung memiliki luka berdarah di tubuh mereka. Tubuh mereka meleleh di bawah gelombang panas dan terkoyak oleh kekuatan guntur. Sangat menakutkan. Ekspresi leluhur darah berubah. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan penghalang yang retak itu segera tertutup. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Panasnya dan kekuatan gunturnya cukup untuk menghancurkan mereka berdua. Untuk jaga-jaga, kalian semua tetap di sini. Aku akan turun dan melihat-lihat. Leluhur darah memperingatkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kemudian, dia melihat bola iblis ilusi di sampingnya dan berkata, Ikutlah denganku. Oke. Bola iblis ilusi membalas. Karena sumpah darah, ia tidak berani bertindak gegabuh dan patuh mengikuti perintah leluhur darah. Leluhur darah melambaikan tangannya dan membentuk penghalang selebar 3 meter. Tampaknya dia masih sedikit khawatir, jadi dia menggunakan hukum pembantaian untuk membentuk penghalang lain. Dengan dua penghalang yang melindunginya, Blut Ancestor mengambil ilusori Demon Orb dan melompat turun dari kepala Daifuku. Ia menyapu ke dalam lubang di bawah dan langsung menghilang ke dalam magma. Qin Fei Yang dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Pada saat yang sama, mereka memperhatikan gerakan di sekitar mereka. Di tempat yang aneh seperti itu, mereka tidak boleh ceroboh sedikitpun. Kalau tidak, mereka akan hancur. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Dengan suara mendesing, sosok berwarna merah darah melesat keluar dari lubang magma bagaikan kilat. Sosok itu adalah leluhur darah. Bola iblis ilusi ada di sampingnya. Namun, pada saat ini, nyala api yang indah sedang melayang di depan leluhur darah. Nyala api ini sebesar telapak tangan dan mengandung aura guntur. Ketika leluhur darah memasuki penghalang dan mendarat di kepala Daifuku, Qin Fei Yang dan yang lainnya segera menatap api itu. Ini adalah petir api yang ekstrim. Mata Qin Fei Yang bergetar. Ada banyak jenis petir api yang ekstrim, dan tidak semuanya sama. Api di depan mereka mengandung kekuatan guntur. Itu adalah jenis api petir yang ekstrim. Bukankah keberuntungan kita terlalu baik? Apapun yang kita butuhkan, kita mendapatkannya. Orang gila pun tercengang. Dia tidak pernah menduga akan bertemu dengan petir api yang ekstrim. Namun, bukankah kekuatan petir api yang ekstrim ini terlalu mengerikan? Ia dapat memancarkan panas dan kekuatan guntur yang mengerikan. Huo Da Hong mengerutkan kening. Dia telah melihat banyak petir api yang ekstrim di alam awan langit, dan ada banyak di perbendaharaan orang-orang Feng. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan petir api yang ekstrim yang begitu mengerikan. Petir api yang ekstrim ini memang tak ada bandingannya dengan yang pernah kita lihat sebelumnya, tapi panas dan kekuatan guntur di sini tidak ada hubungannya dengan itu. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Apa? Tidak ada hubungannya dengan itu. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Iya. Tidakkah kamu melihat bahwa leluhur ini tidak menggunakan kekuatan kematian untuk menyegelnya? Jika panas dan kekuatan guntur di sini dipancarkan olehnya, maka kalian pasti sudah berubah menjadi abu sekarang. Sang leluhur darah mengangguk. Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap petir api yang ekstrim lagi. Memang. Tidak ada penghalang di sekitar petir api yang ekstrim. Leluhur darah berbalik dan melihat lubang di puncak gunung di bawah. Dengan sebuah pikiran, penghalang yang dipadatkan oleh kekuatan kematian itu retak terbuka lagi. Langsung. Gelombang panas dan energi petir mengerikan lainnya melonjak ke arah Qin Nan. Tentu saja. Kekuatan panas dan guntur di sini tidak melemah karena kepergian petir api yang ekstrim. Oleh karena itu, ini membuktikan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan petir api yang ekstrim. Leluhur darah melambaikan tangannya, dan penghalang itu tertutup. Dia berkata dengan suara yang dalam, menurut spekulasi leluhur ini, itu pasti karena energi yang terkandung dalam magma dan kekuatan guntur di sini terlalu besar, jadi seiring waktu, petir api yang ekstrim yang tidak biasa ini secara bertahap lahir. Jadi, ada hal lain di sumbernya. Huo Da Hong mengerutkan kening. Memang seharusnya begitu. Sang leluhur darah mengangguk. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga menundukkan kepala dan melihat ke lubang di puncak gunung. Apa gerangan yang mampu memancarkan panas dan kekuatan guntur yang demikian mengerikan, bahkan melahirkan petir api yang ekstrim? 3737 Setelah beberapa saat, orang gila itu menatap leluhur darah dan bertanya, leluhur, bukankah kamu baru saja turun? Selain api petir yang ekstrim, apakah kau melihat hal lainnya? Itulah yang sedang saya tanyakan. Ada gua besar di dalamnya. Selain api petir yang ekstrim, sisanya adalah lahar. Sang leluhur darah mengerutkan kening. Mungkinkah sumbernya tersembunyi di kedalaman lahar? Qin Fei Yang terkejut. Itu mungkin. Sang leluhur darah mengangguk. Sebenarnya, tidak sulit untuk menemukannya. Kita bisa mengikuti kekuatan guntur karena sumber gunturnya pasti lebih mengerikan. Qin Fei Yang berpikir. Ya, ya, ya. Selama kita mengikuti kekuatan guntur, kita pasti akan menemukan sumbernya. Orang gila itu mengangguk. Meskipun kau benar, aku tidak berani memasuki tempat seperti itu. Lagi pula, leluhur ini merasa gelisah di hatiku. Sang leluhur darah mengerutkan kening. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan orang seperti leluhur darah akan merasa takut. Mengapa kita tidak memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada bahaya dan segera meninggalkan tempat ini? Huo Da Hong berkata dengan ragu-ragu. Meninggalkan. Qin Fei Yang, si orang gila, dan leluhur darah semuanya memandang Huo Da Hong. Mengapa mereka datang ke harta karun ilahi lonceng langit? Bukankah itu untuk mencari peluang? Dan sekarang, apa yang ada di depan mereka mungkin merupakan peluang besar? Tentu saja. Itu mungkin juga merupakan bahaya besar. Namun, peluang dan bahaya selalu ada berdampingan. Lagipula, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Orang gila itu berkata tanpa ekspresi, jika kau ingin pergi, kami tidak akan menghentikanmu, tetapi jika benar-benar ada sesuatu di sana, jangan kembali lagi kepada kami nanti. Ini. Huo Da Hong menatap gua itu dengan ekspresi ragu-ragu. Kekayaan datang dari bahaya. Ayo turun. Leluhur darah menggertakkan giginya dan membawa Kinfei Yang dan orang gila itu keluar dari penghalang yang dibentuk oleh kekuatan kematian. Mereka langsung menghilang ke dalam gua di bawah. Kakek, Daifuku, apakah kita benar-benar hanya akan menonton? Putri Huo Feng mengerutkan kening. Meskipun dikatakan bahwa kekayaan datang dari bahaya, apa gunanya kekayaan jika Anda kehilangan nyawa? Kita tinggal di sini saja dan tunggu mereka menyelidiki situasinya. Kata Huo Da Hong. Bukankah ini hanya duduk santai dan menikmati hasil jerih payah orang lain? Kita sekarang sedang menjalin hubungan kerjasama. Ini tidak baik. Kata Putri Huo Feng. Apa yang salah dengan itu? Meskipun kita bekerja bersama-sama, kita tidak harus melakukan segala sesuatunya bersama-sama. Selain itu, mereka memiliki begitu banyak senjata ilahi berdaulat. Jika ada bahaya, mereka seharusnya bisa melindungi diri mereka sendiri. Singkatnya, kali ini, kamu harus mendengarkan orang tua ini. Aku tidak bisa membiarkanmu terus membuat masalah seperti ini. Huo Da Hong mendengus dingin. Putri Huo Feng menundukkan kepalanya untuk melihat lubang itu, wajahnya penuh kekhawatiran. Di bawah lubang, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya telah mendarat di dasar gua. Di dasar, terdapat hamparan magma yang tak berujung. Seperti lautan yang terkubur dalam di bawah tanah, tetapi lebih seperti dunia api yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Gelombang magma merah bergulung seperti longsoran salju, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Ketiganya berdiri di atas magma. Dengan perlindungan penghalang kekuatan kematian, itu tidak menjadi masalah. Namun, orang gila itu mengerutkan kening, mendongak, dan mendengus dingin. Mereka benar-benar belum turun. Huo Da Hong ini terlalu penakut dan takut masalah. Jika gadis itu mengikutinya, tidak peduli seberapa bagus bakatnya, itu akan sia-sia. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Putri Huo Feng. Baik karena kepribadiannya maupun bakatnya, dia adalah satu di antara sejuta. Namun ada pepatah yang mengatakan, jika batu giok tidak diukir, ia tidak akan menjadi harta karun. Betapapun bagusnya sepotong batu giok, jika dibiarkan begitu saja tanpa dibudidayakan atau diukir, cepat atau lambat batu giok itu akan tertutup debu. Inilah yang disebut mutiara cemerlang yang tertutupi oleh debu. Qin Fei yang berkata, ini urusan mereka sendiri. Kita tidak perlu khawatir. Ayo cepat dan temukan sumber kekuatan guntur. Orang gila itu membalas, bagaimana ini bisa menjadi urusan mereka. Hal ini terkait dengan kebahagiaan saudara Wolf seumur hidup. Saudara Serigala. Leluhur darah sedikit tertegun. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Leluhur, kamu tidak tahu, kan? Bai Saotian yang sedang kita bicarakan adalah Serigala bermata putih. Itu benar-benar dia. Leluhur darah tercengang. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Orang gila itu memamerkan giginya. Leluhur darah tersenyum pahit. Dia tidak menyangka itu adalah anak Serigala ini. Dia bertanya dengan curiga, lalu mengapa kamu menyembunyikannya dari gadis itu? Kami sengaja memprovokasi dia dan mengatakan bahwa Serigala bermata putih sudah mati di luar. Orang gila itu terkekeh. Hah. Leluhur darah tercengang. Dia menatap Qin Fei yang dan Sigila dengan bingung dan bertanya, lalu mengapa kamu memprovokasi dia seperti ini? Apa hubungannya dia dengan Serigala bermata putih? Qin Fei yang dan Sigila saling berpandangan. Leluhur ini tampaknya agak lambat. Aku tidak menyangka kamu begitu lambat. Pasti karena mereka saling menyukai tetapi terlalu malu untuk mengatakannya, jadi kami membantu mereka dan dengan sengaja memprovokasi Putri Huofeng, dengan harapan dapat membuka terobosan. Qin Fei yang tidak berdaya. Hah. Leluhur darah tercengang lagi. Serigala bermata putih dan Putri Huofeng saling menyukai. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Leluhur, kamu tidak menyangka Serigala bermata putih begitu menawan, kan? Qin Fei yang tersenyum. Saya tidak menduganya. Tapi masalah ini, aku khawatir akan sulit. Belum lagi Huo Da Hong dan yang lainnya, aku khawatir bahkan Feng Hou tidak akan setuju. Leluhur darah menggelengkan kepalanya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Qin Fei yang terkekeh. Kamu cukup percaya diri. Sekarang, akhirnya aku mengerti mengapa kau menginginkan palu es ilahi yang mendalam dan cermin void, senjata ilahi berdaulat ini, agar hanya setia kepada Putri Api Phoenix. Ini untuk mempersiapkan situasi masa depan. Leluhur darah menatap mereka berdua dengan ekspresi mengejek. Mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa membiarkan orang-orang Feng mengambil keuntungan dari kita. Orang gila itu tertawa. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil keuntungan dari kita. Dulu, umat manusia membayar harga yang sangat mahal dalam perang melawan kerajaan ilahi. Semua penguasa yang memiliki kekuatan tertinggi tewas dalam pertempuran. Kaisar bulu, kaisar manusia, dan aku hampir mati beberapa kali. Tetapi pada akhirnya, bagaimana orang-orang Feng, Naga, dan Kirin memperlakukan kita? Jika mereka melawan kita secara terbuka, kita akan yakin bahkan jika kita mati. Namun, apakah mereka sebenarnya merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita di belakang kita? Jika kita tidak membayar hutang darah ini, aku tidak akan menyerah. Leluhur darah mendengus. Kami akan. Qin Fei Yang dan si gila mengangguk. Dan di masa depan, saat kau berhadapan dengan kerajaan ilahi, kau harus berhati-hati. Apa yang disebut aliansi melawan kerajaan ilahi hanyalah alasan yang tidak masuk akal. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk berkomplot melawanmu di belakangmu. Tentu saja, kaisar bulu dan aku pasti akan berada dalam lingkup perhitungan mereka. Leluhur darah memperingatkan. Jangan khawatir, kami sudah memikirkannya. Qin Fei Yang tersenyum. Saya yakin dengan apa yang kalian lakukan. Lakukan yang terbaik. Murid akan melampaui gurunya. Situasi di masa depan akan bergantung pada kalian. Leluhur darah tersenyum. Qin Fei Yang dan si gila saling memandang dan mengangguk sambil tersenyum. Jangan menyanjung kami. Kami akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu, mari kita pergi dan lihat apa yang menyebabkan masalah. Mata blut Ancestor berkilat merah. Kemudian, dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan sumber kekuatan petir itu. Qin Fei Yang dan si gila melakukan hal yang sama. Saat indera mereka meluas, mereka segera menemukan bahwa kekuatan petir itu berasal dari kedalaman magma di bawah. Hampir pada waktu yang bersamaan. Ketiganya membuka mata dan menatap magma di bawah. Kemudian, seperti seberkas cahaya, mereka langsung terjun ke magma dan meluncur turun. Mengapa tidak ada pergerakan sama sekali? Di langit. Putri Huofeng menatap kawah gunung berapi yang tenang, kekhawatiran di wajahnya semakin kuat. Tidak ada pergerakan, yang berarti mereka masih aman. Daifuku tersenyum. Huo Da Hong melirik Putri Huofeng dan mengangkat alisnya. Cucu perempuannya ini tampaknya agak terlalu peduli dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apa alasan di balik ini? Apakah karena Qin Fei Yang membantu kedua bersaudara itu membuka pintu potensi? Namun klan Phoenix Api harus membayar harga untuk membuka pintu potensi. Tidak. Pasti ada faktor lain di balik ini. Daifuku, katakan sejujurnya. Apa hubungan antara Wu, R dan mereka? Tidak ada cara baginya untuk mendapatkan apapun dari Putri Huofeng, jadi Huo Da Hong mencari Daifuku. Ini pertanyaan tiba-tiba itu membuat Daifuku lengah. Anda harus memahami sesuatu. Tidak peduli bagaimana orang Feng bekerja sama dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka pada akhirnya akan menjadi musuh. Jika Anda memberitahu saya sekarang, saya dapat melakukan persiapan terlebih dahulu. Tetapi jika kamu membantu Wu, R menyembunyikannya dariku, aku khawatir itu akan merugikannya cepat atau lambat. Huo Da Hong mengirimkan suaranya. Ini, Tuan Tua, ini, sebaiknya Anda tanyakan langsung kepada Yang Mulia. Saya benar-benar tidak bisa berkata banyak. Daifuku segera menenangkan diri dan berkata diam-diam. Jika kamu bersedia memberitahuku, mengapa aku harus bertanya padamu? Huo Da Hong sangat marah. Daifuku terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun, yang membuat Huo Da Hong sangat marah. Bawah Tanah Pada saat ini, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya sudah masuk jauh ke dalam tanah. Kemanapun mereka pergi, ada magma merah tua. Jika penghalang kematian itu tiba-tiba hancur, mereka bertiga pasti akan mati. Jadi, untuk berjaga-jaga, Qin Fei Yang juga mengeluarkan dua senjata ilahi berdaulat, Pedang Panjang Merah Tua dan Pedang Dewa Kematian. Bersama dengan bola iblis ilusi leluhur darah, bahkan jika penghalang itu secara tidak sengaja rusak, tiga senjata ilahi berdaulat akan cukup untuk memastikan keselamatan mereka. Semakin dekat dan dekat, Frenzy menatap lurus ke bawah, matanya berbinar. Sejujurnya, saat memasuki tempat ini, mereka tidak dapat melihat apapun. Di luar penghalang itu, semuanya adalah magma. Bahkan Divine Sense pun tak dapat memasuki magma. Sebab di dalam magma, bukan hanya suhunya yang luar biasa tinggi, tetapi kekuatan gunturnya juga semakin menakutkan. Begitu Divine Sense memasuki magma, magma itu akan langsung hancur. Namun untungnya, persepsi mereka tidak terpengaruh. Mereka dapat mengandalkan persepsi mereka untuk mengikuti kekuatan guntur hingga ke bawah. Seratus napas lagi berlalu. Pada saat ini, mereka tidak tahu seberapa dalam mereka telah menyelam. Tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber kekuatan guntur sudah ada di depan mereka. 3738 Tiba-tiba, Kinfei Yang dan dua orang lainnya tampaknya menghadapi beberapa perlawanan. Penghalang yang menghalangi kekuatan kematian tidak dapat terus turun. Hem. Jejak keterkejutan tampak di wajah ketiganya. Namun di luar penghalang itu, tidak ada apapun kecuali magma. Apa yang sedang terjadi? Si orang gila terkejut. Mari kita coba. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan kekuatan karma muncul. Kekuatan itu melesat keluar dari penghalang dan menghantam magma di bawahnya. Dengan suara keras, magma tiba-tiba melonjak ke atas. Kekuatan karma tampaknya telah menghantam penghalang tak terlihat dan terhalang di luar. Pasti ada sesuatu di bawah. Mata leluhur darah berbinar. Kalau begitu, mari kita gunakan senjata ilahi berdaulat untuk membelahnya. Si gila tertawa dan melihat pedang tanatos dan pedang panjang merah di sampingnya. Terserah kamu. Dentang. Dua senjata ilahi berdaulat itu melesat keluar dari penghalang dan menebas dengan bilah tajam yang mampu merobek langit dan bumi. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar. Tetapi penghalang di hadapan mereka belum hancur. Apa-apaan. Belum lagi Kinfei Yang dan dua orang lainnya, bahkan tiga senjata ilahi berdaulat, bola iblis ilusi, pedang tanatos, dan pedang panjang merah pun sangat terkejut. Dua senjata ilahi berdaulat ternyata tidak mampu menembus penghalang itu. Hal yang paling penting adalah. Mereka masih tidak tahu apa yang menghalangi mereka. Akhirnya ada pergerakan. Dan itu aura pedang tanatos. Mereka seharusnya menghadapi beberapa masalah. Kakek, ayo kita turun dan melihatnya. Putri Huofeng memandang Huodahong dan berkata. Jangan khawatir. Huodahong melambaikan tangannya. Jangan khawatir. Mendengar ini, Putri Huofeng tidak dapat menahan perasaan marah di hatinya. Kalau perilaku seperti ini, melihat api dari seberang sungai, sampai menyebar, bukankah mereka akan ditertawakan? Lagi. Di dalam magma. Ilusori Demon Orb juga berteriak dingin dan melesat keluar dari penghalang. Bersama dengan pedang tanatos, kedua senjata ilahi berdaulat sekali lagi menghantam magma di bawah. Bersamaan dengan suara ledakan yang menggetarkan bumi, terdengar suara retakan dari bawah, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Kupikir itu kuat. Bola iblis ilusi tersenyum meremehkan. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan Si Gila terdiam. Ketiga senjata ilahi penguasa harus bekerja sama untuk menimbulkan kerusakan pada musuh. Apakah itu tidak cukup? Hanya senjata ilahi berdaulat yang sulit dikendalikan seperti bola iblis ilusi yang berani mengatakan sesuatu seperti itu. Melanjutkan. Saya ingin melihat apa itu. Bola iblis ilusi mendengus. Senjata suci ketiga penguasa sekali lagi menyerang dengan sekuat tenaga. Retakan. Ledakan memekakan telinga lainnya terjadi, seolah-olah sebuah penghalang telah rusak. Mengikuti dengan saksama. Di bawah tatapan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, lahar di bawah melonjak hebat, memperlihatkan zona vakum. Benar sekali. Tidak ada magma di zona vakum ini. Itu seperti dunia kecil yang tersembunyi di kedalaman magma. Namun, dalam kekosongan ini, ada kekuatan guntur yang mengerikan dan kekuatan api yang mengejutkan. Ini adalah, aura hukum petir dan hukum api. Leluhur darah itu bersemangat. Dia segera membawa Qin Fei Yang dan leluhur darah ke zona vakum, dan tiga senjata ilahi berdaulat mengikutinya dari dekat. Setelah memasuki zona vakum, tidak ada magma yang menghalangi penglihatan mereka. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengamati keadaan sekelilingnya. Tiba-tiba, pandangan mereka tertuju pada pusat zona vakum dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Ada dua kelompok api yang mengambang di udara. Dua kelompok api itu sangat spektakuler. Yang lebih aneh lagi adalah mereka tampak seperti dua bayi. Salah satu gugusan api itu adalah api murni. Api itu memancarkan panas yang mengerikan yang tampaknya mampu melelehkan segalanya. Gugusan api lainnya adalah api guntur. Api itu memancarkan aura yang sangat mengerikan. Apa-apaan ini? Qin Fei Yang dan leluhur darah tersadar karena terkejut. Blood progenitor tidak menjawab. Dia mengamati dua kelompok api itu. Matanya berkedip seolah-olah dia sudah menebak apa itu. Tetapi dia tidak yakin. Ini adalah warisan. Tiba-tiba ilusori Demon Orb berkata. Warisan. Warisan apa? Qin Fei Yang dan leluhur darah menatap bola iblis ilusi dengan kaget. Omong kosong, tentu saja itu adalah warisan utama. Kuali Universal terbang keluar dari tubuh Qin Fei Yang dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan keduanya. Apa? Warisan yang hakiki. Qin Fei Yang dan leluhur darah saling berpandangan. Itu benar. Ini adalah warisan dari seorang ultimate profound. Kelinci kecil itu pernah menerima warisan yang sangat berharga. Warisan yang diterimanya adalah berupa bayi, sama seperti kedua warisan ini. Sang leluhur darah menganggup dan tak dapat menahan rasa gembiranya. Dia tidak pernah menyangka akan ada dua warisan utama yang tersembunyi di bawah lahar. Dan inilah sumber pencarian mereka. Setelah menerima konfirmasi dari leluhur darah, Qin Fei Yang dan leluhur darah saling memandang dan sangat bersemangat. Untungnya, Huo Da Hong dan yang lainnya tidak mengikuti mereka. Kalau tidak, mereka harus berbagi hasil jarahan. Ayo cepat kita tangkap. Sang leluhur darah berteriak. Harta karun apapun yang mereka temukan, harta itu hanya akan benar-benar menjadi milik mereka setelah mereka mendapatkannya. Qin Fei Yang dan leluhur darah menganggup. Mereka bertiga pun langsung berlari menuju kedua pusaka itu. Senjata suci keempat penguasa berdiri berjaga di sampingnya. Siapakah yang berani mengganggu meditasi raja ini? Namun sebelum mereka bisa mendekat, suara pembunuh tiba-tiba terdengar dari Tunder Fire. Ada seseorang bersembunyi di Tunder Fire. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya sangat terkejut. Mereka segera mengerem dan berhenti di udara, menatap Thunder Fire. Momen berikutnya. Seutas api yang menyerupai rambut melayang keluar dari Tunder Fire. Untayan api ini biasa-biasa saja dan tidak memiliki aura yang kuat. Namun. Bola iblis ilusi dan kuali segala ciptaan bergetar. Pada saat yang sama. Jejak keterkejutan tampak di mata sang leluhur darah. Apa yang sedang terjadi? Menyadari ketidaknormalan dari blood progenitor dan dua senjata penguasa, Qin Fei Yang, pedang malaikat maut, dan pedang panjang merah semuanya mencurigakan. Ini adalah aura ratu api. Berlari. Bola iblis ilusi dan kuali segala ciptaan tiba-tiba meraum dan langsung menyapu Qin Fei Yang, pedang malaikat maut, dan pedang panjang merah untuk melarikan diri. Ratu api. Qin Fei Yang dan leluhur darah terkejut. Ratu api adalah salah satu dari sepuluh raja iblis di bawah Raja Ilahi Kekacauan. Kata sang leluhur darah. Apa? Qin Fei Yang dan leluhur darah terkejut. Kamu ingin pergi? Suara ratu matahari terdengar lagi ketika aura mengerikan meledak. Qin Fei Yang dan leluhur darah berbalik dan melihat helayan api seperti rambut telah berubah menjadi seorang wanita yang menakjubkan. Tingginya sekitar 1,75 meter dan mengenakan gaun merah menyala. Rambutnya juga merah seperti api, dan matanya seperti dua matahari yang terik. Dari kejauhan, ratu api tampak seperti seorang permaisuri yang berdiri di tengah kobaran api. Pada saat yang sama, dia memancarkan aura yang menakutkan. Mengapa dia ada di sini? Tunggu. Dia harus berada di sini untuk mewarisi makna utama hukum guntur. Sialan, kenapa kita harus bertemu dengan Raja Iblis yang mengerikan ini? Kuali segala ciptaan dan bola iblis ilusi meraung. Sebagai senjata penguasa harta karun ilahi lonceng langit, mereka paling takut pada Raja Ilahi Kekacauan dan Sepuluh Raja Iblis. Ini adalah ketakutan yang bersifat naluriah. Ketika mereka melihat Raja Dewa Kekacauan dan Sepuluh Raja Iblis, pikiran pertama mereka adalah melarikan diri. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan Raja Dewa Kekacauan dan Sepuluh Raja Iblis. Ratu api melirik kedua senjata penguasa, kuali segala ciptaan, lalu menatap Kinfei Yang dan dua lainnya, Pedang Tanatos, dan Pedang Merah. Tiba-tiba, matanya menatap blut progenitor dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Dia tertawa dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Itu bukan aku. Anda salah orang. Kata leluhur darah tanpa menoleh. Dia juga mengutuk nasib buruknya di dalam hatinya. Saat itu, setelah dia dan Kaisar bulu pergi ke sarang Raja Ilahi Kekacauan dan mencuri teknik rahasia, Ratu api mengejar mereka. Dia sangat takut pada Raja Iblis ini. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa Raja Iblis adalah sumber kegelisahan dalam hatinya. Aku akan mengenali kamu bahkan jika kamu berubah menjadi abu. Ratu api mencibir. Dua untai kekuatan hukum meluncur keluar, menutupi langit saat mereka menyerang Kinfei Yang dan yang lainnya. Hukum kehancuran. Hukum api. Kinfei Yang dan ilmuwan gila terkejut. Wanita ini sesungguhnya memahami dua kedalaman tertinggi dari hukum. Mari kita bicara baik-baik. Sang leluhur darah meraung. Hem. Ratu api mendengus. Diiringi suara berdenting keras, sebuah senjata api panjang muncul. Panjangnya tiga kaki, seolah terbuat dari daging dan magma, dan dikelilingi oleh api merah tua dan merah darah. Ini adalah senjata penguasanya, pedang sihir api. Seru sang leluhur darah. Membunuh. Bersamaan dengan teriakan dingin ratu api, pedang sihir api tiba-tiba menggulung gelombang darah dan api yang mengerikan. Bersama dengan dua kekuatan hukum, pedang itu menebas ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya. Pada saat itu, seluruh tanah berguncang. Lahar merah meletus dari tanah seperti pilar api. Putri Huofeng dan dua orang lainnya yang berdiri di langit melihat pemandangan ini dengan kaget. Bagaimana bisa ada gerakan sebesar itu? Zona vakum. Kinfei Yang mengambil keputusan dan berteriak. Berhenti, serang balik. Serangan balasan. Kuali universal dan bola iblis ilusi terkejut. Saat ini, kita tidak lagi lemah seperti saat kita berhadapan dengan Raja Iblis Api Hitam. Meskipun dia adalah salah satu dari sepuluh Raja Iblis Agung, dan meskipun pedang iblis api mengamuk adalah senjata ilahi berdaulat yang melampaui level yang lebih rendah, kita masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Kinfei Yang berteriak dingin. Mendengar ini, ilmuwan gila dan leluhur darah juga berbalik menghadapi pedang sihir api dan dua kekuatan hukum. Itu benar. Mereka tidak bisa diintimidasi oleh pihak lain sejak awal. Itu akan terlalu pasif. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Kinfei Yang, mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Selain Putri Huofeng, mereka sekarang memiliki 13 senjata penguasa. Kuali segalanya, bola iblis ilusi, pedang malaikat maut, pedang merah tua, kastil kuno, pedang phoenix es, pedang surgawi, pedang matahari emas, pedang bulan perak, tombak naga emas, pedang naga putih, cermin naga hitam, dan pedang berat tak bermata. Meskipun tubuh utama pedang berat tanpa ujung belum diperbaiki, meskipun tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, mereka masih memiliki 12 senjata penguasa. Terlebih lagi, ada leluhur darah, seorang ahli tertinggi yang dapat bersaing dengan senjata penguasa. Secara keseluruhan, mereka memiliki 13 senjata penguasa. Susunan pemain seperti ini seharusnya cukup untuk bertarung. Kalau begitu, mari kita lakukan. Cauldron of Everything dan Ilusori Demon Orb juga merupakan dua karakter yang kejam. Ketika mereka memikirkan bagaimana Qin Fei yang masih memiliki begitu banyak senjata penguasa, mereka segera ingin membunuh Ratu Api. 3739 Dentang Dentang Saat kuali segala ciptaan dan bola iblis ilusi mendarat, pedang malaikat maut dan pedang panjang merah segera menyerang pedang sihir api mengamuk dan dua hukum. Kempat senjata penguasa juga menyerbu ke depan. Dua kekuatan hukum Ratu Api hancur dengan ledakan keras. Lagi pula, itu bukanlah niat utama, tetapi hukum murni. Meskipun kekuatan hukum murni telah mencapai tingkat niat tertinggi, namun masih kalah dengan empat senjata ilahi berdaulat yang telah terbangun sepenuhnya. Ledakan Segera setelah Keempat senjata penguasa beradu dengan pedang sihir api mengamuk. Disertai ledakan yang memekahkan telinga, kuali segala ciptaan dan keempat senjata penguasa terlempar oleh pedang sihir api mengamuk. Ini Qin Fei yang dan yang lainnya tercengang. Pedang ajaib api mengamuk ini terlalu kuat. Dengan kekuatannya sendiri, dia masih mampu mengungguli keempat senjata ilahi berdaulat. Ini adalah senjata penguasa. Ada perbedaan besar antara setiap level senjata penguasa. Bahkan jika itu adalah senjata dominator tingkat menengah, ia masih dapat dengan mudah menghancurkan senjata dominator tingkat rendah. Oleh karena itu, kita hanya punya satu cara, yaitu menang dengan jumlah. Kata leluhur darah. Menang dengan angka. Beranikah kau menyombongkan diri hanya dengan senjata dominator. Wajah ratu api penuh dengan penghinaan. Leluhur darah menundukkan kepalanya untuk melihat ratu api. Melihat wajahnya yang menghina, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengirim pesan kepada Qin Fei yang dan Friendsit. Kita harus mendapatkan dua upanisat tertinggi itu. Beritahu dia harga karena meremehkan kita. Oke. Qin Fei yang dan si gila membalas. Juga, kamu bisa mengeluarkan dua senjata penguasa untuk melindungi dirimu. Sedangkan untuk senjata penguasa lainnya, jangan biarkan mereka muncul untuk saat ini. Biarkan wanita ini ceroboh terlebih dahulu, lalu berikan dia pukulan mematikan saat dia tidak menduganya. Setelah berkata demikian, leluhur darah mengaktifkan niat utama hukum kematian. Ledakan. Kedelapan belas tingkat neraka muncul entah dari mana, seperti delapan belas dunia yang luas. Dengan aura yang mengerikan, mereka menekan ratu api. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan, lalu segera mengeluarkan pedang ilahi matahari emas dan pedang ilahi bulan perak. Keduanya masing-masing memegang pedang. Dengan senjata ilahi berdaulat di tangan, mereka merasa jauh lebih percaya diri. Namun, pedang dewa matahari emas dan pedang dewa bulan perak masih gugup. Enam senjata berdaulat. Sang ratu api melirik kedua pedang itu dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya, namun ekspresi itu segera digantikan oleh ekspresi jijik. Segera setelah, dia menatap leluhur darah. Kedalaman tertinggi dari hukum kematian. Sepertinya teknik rahasia yang dicuri dari Raja Ilahi telah membuatmu tumbuh cukup pesat. Tapi hanya itu. Ratu api mencibir, Edik of Destruction melesat keluar seperti aliran deras ke langit, berubah menjadi mata raksasa. Mata ini berukuran lebih dari 30 km, dan seperti mata daosurga. Energi kehancuran di dalamnya meraung seperti jurang tak berdasar. Bahkan dengan perlindungan dua pedang dewa, Kinfei Yang dan ilmuwan gila tidak dapat menahan perasaan takut. Inilah kedalaman tertinggi dari hukum kehancuran, mata surgawi kehancuran. Seberkas cahaya kehancuran dapat menghancurkan dunia. Kata pedang dewa Goldsun. Kinfei Yang dan ilmuwan gila terkejut. Tak satu pun dari 10 Raja Iblis yang tidak pantas dengan reputasinya. Begitu pedang dewa Goldsun selesai berbicara, mata surgawi kehancuran terbuka dan seberkas cahaya kehancuran melesat keluar, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya saat ia menyerbu ke arah delapan belas tingkat neraka. Dengan suara keras, tingkat neraka yang paling bawah runtuh di tempat. So. Mata surgawi kehancuran menembakkan sinar cahaya kehancuran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Delapan belas tingkat neraka terus runtuh satu demi satu. Empat senjata ilahi berdaulat, kuali universal dan pedang tanatos, juga bertarung dengan pedang sihir berkobar, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat membalikkan keadaan. Tubuh mereka terluka parah satu demi satu, dan retakan muncul di sekujur tubuh mereka. Terlalu kuat. Jika pedang sihir berkobar hanya senjata ilahi berdaulat tingkat menengah, kita mungkin masih punya kesempatan, tetapi jika itu adalah senjata ilahi berdaulat yang melampaui tingkat menengah, aku khawatir itu akan menjadi pertempuran berdarah. Kata orang gila. Pedang dewa bulan perak, pedang dewa matahari emas, apakah kau tahu tingkatan pedang sihir berkobar? Kinfei yang bertanya. Tidak. Bagaimanapun, kami selalu menjauhi mereka saat kami bertemu mereka. Tak satupun senjata ilahi berdaulat di harta karun ilahi lonceng langit berani menyinggung mereka. Tentu saja, sulit juga untuk menemui mereka. Lagi pula, mereka tidak selevel dengan kita. Di mata mereka, senjata ilahi berdaulat tingkat rendah seperti kita tidak ada bedanya dengan semut. Dua pedang ilahi penguasa. Sulit. Kinfei yang mengusap dahinya. Meskipun peluang dan risiko ada berdampingan, risiko ini agak terlalu besar. Melihat pertempuran antara leluhur darah dan ratu api. Hanya satu dari delapan belas tingkat neraka yang tersisa. Namun, setelah kehilangan tujuh belas tingkat neraka, tingkat neraka yang tersisa akhirnya mencapai mata surgawi kehancuran. Ledakan. Dua makna mendalam yang utama saling berbenturan. Aura yang mengerikan meletus. Ditambah dengan fluktuasi dari pertempuran antara empat senjata ilahi berdaulat, pedang sihir berkobar, dan pedang malaikat maut, seluruh tanah meledak, dan lahar meraung ke segala arah. Putri Huofeng dan dua orang lainnya, yang awalnya berdiri di udara di atas pegunungan, telah mundur jauh. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat gunung dan sungai yang runtuh, serta gelombang lava raksasa yang menelan langit dan bumi. Sosok mengerikan macam apa sebenarnya yang mereka temui sehingga menyebabkan terjadinya pertempuran mengerikan seperti itu. Ledakan. Dentang. Pada saat berikutnya, empat senjata ilahi berdaulat, istana api iblis, dan pedang malaikat maut, menyerbu keluar dari lahar dan menuju ke langit. Fluktuasi yang mengerikan dari pertempuran melonjak ke segala arah. Kehampaan musnah, langit runtuh, dan gunung-gunung runtuh dan hancur. Ini adalah pemandangan yang menyerupai kiamat dunia. Apa? Kuali segala ciptaan, bola iblis ilusi, pedang malaikat maut, senjata ilahi berdaulat istana iblis. Keempat senjata ilahi berdaulat itu ternyata tidak sebanding dengan pedang ajaib itu. Putri Huofeng dan dua orang lainnya tercengang saat melihat kuali segala sesuatu yang rusak parah dan empat senjata ilahi berdaulat. Mereka tidak dapat mempercayainya. Putri Huofeng kembali sadar dan segera bersiap meminta bantuan Fire Phoenix Divine Jade dan Sovereign Divine Way upon lainnya. Jangan khawatir. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mari kita mundur dan melihat-lihat dulu. Tanpa penjelasan apapun, Huofeng menghentikan Putri Huofeng dan meminta Dafu untuk membawa mereka ke langit di atas pegunungan yang lebih jauh lagi dengan kecepatan kilat. Kakek! Putri Huofeng sangat tidak puas dengan sikap Huofeng. Kali ini kau harus mendengarkan aku. Kemungkinan besar ini adalah masalah besar. Huofeng berkata dengan suara rendah. Tetapi kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Putri Huofeng mengerutkan kening. Melihat Huofeng terus-menerus membantahnya, kemarahan Huodahong memuncak dalam hatinya. Ia berteriak, Apakah kau sudah punya sayap? Kau bahkan tidak mendengarkan perkataan kakekmu. Saya! Putri Huofeng sangat marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Di kedalaman magma, zona vakum juga runtuh. Pedang ajaib Raging Flames telah pergi. Manfaatkan momen ini dan biarkan senjata ilahi berdaulat lainnya muncul. Bunuh wanita ini dan rebut dua warisan. Leluhur darah diam-diam berteriak kepada Qin Feiyang dan Si Gila. Qin Feiyang dan Si Gila mendengar ini dan jejak niat membunuh muncul di mata mereka. Ini memang kesempatan bagus. Pedang iblis api yang mengamuk memang sangat kuat, tetapi sekarang terjerat oleh pedang Tanatos dan empat senjata ilahi dominator lainnya. Terlebih lagi, Ratu Api sekarang sendirian. Bahkan jika dia telah menguasai enam misteri tertinggi, bagaimana dia bisa memblokir delapan senjata ilahi dominator yang tersisa. Lebih-lebih lagi, wanita ini mewarisi misteri tertinggi petir dan api di sini, jadi dia pasti belum menguasai enam misteri tertinggi. Membunuh. Keduanya meraung saat mereka memegang dua pedang ilahi dan menggunakan langkah ruang waktu dan langkah hantu untuk menyerang Ratu Api. Leluhur darah juga membuka lagi delapan belas tingkat neraka. Kamu sedang mencari kematian. Namun, Ratu Api sama sekali tidak panik. Matanya yang merah menyala memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan. Hai, Qin Feiyang dan Si Gila menyeringai. Kastil, Pedang Phoenix S, Pedang Bintang Surgawi, Tombak Naga Emas, Pedang Naga Putih, dan Cermin Naga Hitam semuanya muncul dalam sekejap. Apa? Ekspresi Ratu Api berubah. Masih banyak sekali senjata ilahi berdaulat. Hancurkan dia. Leluhur darah meraung saat delapan belas tingkat neraka menekan ke bawah. Pedang Ilahi Bulan Perak dan Pedang Ilahi Matahari Emas juga meninggalkan tangan Qin Feiyang dan Si Gila. Bersama dengan kastil dan enam senjata ilahi berdaulat lainnya, mereka dengan gila menyerang Ratu Api. Pedang berat tanpa ujung juga muncul. Meskipun tubuhnya belum diperbaiki, itu masih cukup untuk melindungi Qin Feiyang dan Si Gila. Pada saat ini, Qin Feiyang dan Si Gila bergegas menuju dua misteri tertinggi di bawah perlindungan Pedang Berat tak berujung. Berani sekali kau. Pedang ajaib Raging Flames, berapa lama lagi kau akan bermain. Hancurkan mereka semua demi Raja ini. Ratu Api meraung. Di puncak awan, Pedang Sihir Api mengamuk mendengar raungan Ratu Api dan segera meletus dengan kekuatan mengerikan yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tampaknya ia belum menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya. Pedang ajaib Api mengamuk. Bukankah ini salah satu dari sepuluh Raja Iblis legendaris, senjata ilahi penguasa Ratu Api? Huo Dahong terkejut. Daifuku bertanya, Jadi, pemilik suara itu adalah Ratu Api? Pasti dia. Cepat sembunyi. Huo Dahong meraung cemas. Putri Huo Feng buru-buru berkata, Kakek, karena pihak lain adalah Ratu Api, maka kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Diam. Kamu mau mati. Huo Dahong berteriak dengan marah. Tampaknya dia juga terintimidasi oleh nama sepuluh Raja Iblis dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Retakan. Itu juga terjadi pada saat ini. Di awan, empat senjata ilahi berdaulat dari kuali semua ciptaan hancur satu demi satu. Para Iblis yang tidak dapat menahan pedang sihir api mengamuk semuanya terkoyak. Melihat kejadian ini, Huo Dahong menjadi sangat panik. Dia membawa Putri Huo Feng dan Daifuku dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Tidak peduli apa yang dikatakan Putri Huo Feng, dia tidak punya niat untuk berhenti. Setelah pedang sihir api mengamuk melukai empat senjata ilahi berdaulat dari kuali semua ciptaan dengan parah, ia tidak memperhatikan empat senjata ilahi berdaulat tersebut. Ia juga tidak memperhatikan Huo Dahong dan dua orang lainnya. Faktanya, saat keluar dari bawah tanah, ia telah merasakan aura Huo Dahong dan dua orang lainnya, tetapi ia tidak memperdulikan mereka sama sekali. Dentang mengikuti dengan saksama. Ia menukik ke bawah, membawa kekuatan Iblis yang merusak, dan menyerang Kinfei Yang dan yang lainnya di bawah tanah. 3740 Pedang Ajaib Raging Flames akan segera datang. Cepat Merasakan pedang sihir api mengamuk yang mendekat dengan cepat, wajah leluhur darah dipenuhi kecemasan. Hanya ada satu kesempatan. Jika dia melewatkannya, akan lebih sulit lagi untuk merebut kedua warisan tersebut daripada mencapai surga. Membunuh Teriakan perang dari delapan senjata ilahi dominator mengguncang langit. Mereka mencapai ratu api sebelum teknik pamungkas leluhur darah, 18 tingkat neraka. Kau sedang mencari kematian. Ratu api meraung. Kekuatan penghancur, kekuatan ruang waktu, dan kekuatan api meraung keluar. Apa? Kekuatan hukum ruang waktu dan hukum api. Mereka telah mencapai level tertinggi. Kalau begitu, dia telah menguasai tiga teknik pamungkas. Kinfei Yang dan si gila keduanya terkejut. Jangan beri dia kesempatan untuk mengaktifkan teknik pamungkasnya. Sang leluhur darah meraung. Dentang Delapan senjata ilahi berdaulat, termasuk kastil kuno, menyerbu ke arah ratu api. Aura mengerikan mereka menenggelamkan ratu api. Delapan belas tingkat neraka juga telah hadir. Riak-riak kerusakan pertempuran segera menyebar ke segala arah. Bumi hancur, dan kehampaan pun runtuh. Dunia ini seketika berubah menjadi kekacauan, seakan-akan baru saja dimulai. Tapi pada saat ini, pedang ajaib Raging Flames datang dan menghalangi ratu api. Kekuatan ilahinya yang mengerikan mengguncang bumi, dan benar-benar bertabrakan dengan delapan belas tingkat neraka dan delapan senjata ilahi dominator. Pada saat yang sama, pedang berat itu menyapu Kinfei Yang dan si gila dan menyerbu ke arah dua warisan itu dengan kecepatan penuh. Kinfei Yang dan si gila masing-masing mengambil warisan dan tidak berani tinggal. Mereka berteriak pada senjata ilahi dominator, ayo pergi. Mereka sudah mendapatkan warisan, jadi tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka. Pertama adalah pedang berat. Ia membawa Kinfei Yang dan si gila dan melesat ke leluhur darah bagaikan kilat. Ia menyapu leluhur darah dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Leluhur darah segera menggunakan kekuatan kematian untuk menyegel kedua warisan dan memutuskan hubungan dengan ratu api. Delapan senjata dewa penguasa tidak peduli dengan ratu api dan pedang sihir api mengamuk. Mereka berbalik dan mengejar Kinfei Yang dan dua lainnya. Di atas, pedang malaikat maut dan empat senjata ilahi berdaulat lainnya juga bergegas untuk menemui Kinfei Yang dan yang lainnya. Apakah kalian baik-baik saja? Kinfei Yang bertanya dengan khawatir. Aku tidak akan mati untuk saat ini. Namun, situasi kita saat ini sangat buruk. Kekuatan pedang sihir blaze berada di luar imajinasi kita. Kata kuali segala ciptaan dengan suara yang dalam. Di mana huo dahong dan yang lainnya. Kata orang gila itu dengan marah. Ilusori di menor berkata dengan marah, jangan bicara tentang mereka. Saat kau menyebut mereka, aku jadi marah. Saat mereka melihat kita terluka parah oleh pedang sihir api, mereka tidak datang untuk menolong. Mereka hanya peduli untuk lari menyelamatkan diri. Sungguh sekelompok pengecut. Bukan hanya pengecut dan tidak kompeten. Menurutku mereka lebih buruk dari sampah. Void mirror hanya mengubur bakatnya dengan mengikuti mereka. Kuali segala ciptaan mendengus dingin. Pedang berat tanpa ujung juga berkata kepada Kinfei Yang, benar sekali, kau seharusnya tidak membiarkan cermin void mengikuti mereka. Sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya lagi mengatakan hal-hal itu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Bahkan, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa orang yang menganjurkan melarikan diri itu pastilah Huo Da Hong. Meskipun pedang finiks api dan senjata ilahi berdaulat lainnya ada di tangan putri Huo Feng, Huo Da Hong adalah kakeknya. Dia tidak bisa menentang keinginan Huo Da Hong. Mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri hari ini. Tiba-tiba, suara marah ratu api terdengar dari belakang. Kinfei Yang, orang gila, leluhur darah menoleh untuk melihat dan ekspresinya berubah. Pada saat ini, pedang sihir api dengan gila mengejar mereka dengan ratu api. Lebih-lebih lagi. Kecepatan Blaze Magic Sword jauh lebih cepat dari mereka. Dalam sekejap mata, jaraknya telah berkurang drastis. Menatap wajah ratu api lagi, wajahnya tampak sangat muram saat ini, dan matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Pedang berat tanpa ujung, kecepatanmu saat ini terlalu lambat. Aku akan melakukannya. Pedang bintang surgawi berkata dengan cemas. Dia mengambil keberanian pedang berat tanpa ujung dan memimpin Kinfei Yang dan yang lainnya, serta sekelompok senjata ilahi berdaulat, untuk melarikan diri dengan gila-gilaan. Tidak ada jalan lain. Pedang berat tanpa ujung belum pulih dari cedera serius yang dialaminya, jadi kecepatannya mungkin belum mencapai puncaknya. Itu juga cemberut. Dengan begitu banyak senjata ilahi berdaulat dan eksistensi agung leluhur darah, mereka hanya bisa melarikan diri. Namun pedang sihir Blaze memang kuat. Tidak hanya keempat senjata ilahi berdaulat dari kuali segala hal tidak mampu mengalahkannya, tetapi mereka juga terluka parah karenanya. Kekuatannya benar-benar di luar imajinasi. Tunggu. Tapi tiba-tiba, Kinfei Yang menatap ratu api dan pedang ajaib berkobar dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ratu api dan pedang sihir api tidak luput dari luka. Ada beberapa luka besar dan kecil di tubuh ratu api, dan darah mengalir keluar. Ada juga beberapa retakan di tubuh pedang sihir api. Jelas sekali. Hal ini disebabkan oleh serangan gabungan dari delapan senjata ilahi berdaulat dari kastil kuno dan kekuatan mendalam tertinggi dari leluhur darah, delapan belas tingkat neraka. Dengan kata lain, delapan senjata ilahi berdaulat yang digabungkan memang dapat menimbulkan ancaman tertentu bagi pedang sihir api. Kita jelas tidak bisa melarikan diri. Kecepatan mereka sangat cepat. Mengapa kita tidak mengerahkan segenap kemampuan kita dan melawan mereka? Kinfei Yang mengepalkan tangannya dan menatap leluhur darah, ilmuwan gila, dan senjata ilahi berdaulat. Kamu gila. Kuali segala sesuatu yang terkutuk. Kalau dia tidak gila, mengapa dia mempunyai ide gila seperti itu? Namun leluhur darah dan ilmuwan gila tetap diam. Tiba-tiba, mata leluhur darah berbinar. Dia menatap Kinfei Yang dan bertanya, bisakah mata surgamu menyalin makna mendalam yang paling dalam? Jika mata surga dapat menyalin makna mendalam yang paling dalam, mereka pasti dapat membalikkan keadaan. Karena selama dia mengaktifkan 3000 klon dan menyalin makna mendalam tertinggi dari hukum kematian, itu akan menjadi 3000 makna mendalam tertinggi. 3000 makna mendalam utama dari hukum kematian setara dengan 3000 senjata ilahi berdaulat. Seberapa mengerikankah itu? Aku tidak tahu. Saya belum mencobanya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita coba. Kata leluhur darah dengan tegas. Karena Kinfei Yang telah menyatu dengan mata surga naga, dia seharusnya dapat menyalin makna mendalam yang paling dalam. Bagaimanapun, mata surga Kinfei Yang sekarang sempurna. Oke. Kinfei Yang menganggup dan dengan tegas mengaktifkan mata surga. Leluhur darah melambaikan tangannya dan makna paling mendalam, 18 tingkat neraka, muncul. Menyalin. Kinfei Yang meraung. Mata surga memancarkan cahaya ilahi terang yang menyelimuti 18 tingkat neraka. Pedang Dewa Bintang Surgawi tidak berhenti karena ini dan terus memimpin semua orang untuk berlari. Jika mereka tidak dapat menirunya, bukankah berhenti sekarang sama saja dengan menunggu kematian. Ilmuwan gila dan senjata ilahi berdaulat lainnya menatap mata surga dengan penuh harap. Kuali Universal Bergumam, ini adalah salah satu dari 10 jiwa pertempuran terkuat yang legendaris. Saya telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Saya tidak tahu apakah itu sekuat yang dikatakan legenda. Pedang Dewa Matahari Emas berbisik. Pada saat yang sama, Ratu Api juga mengenali mata surga dan terkejut. Dia tidak menyangka itu adalah seseorang yang telah mengaktifkan salah satu dari 10 jiwa pertempuran terkuat. Namun, seperti yang lainnya, meskipun dia tahu tentang 10 jiwa pertempuran yang terkuat, dia belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak tahu apakah 10 jiwa pertempuran yang terkuat sesuai dengan reputasinya atau tidak. Melihat langit lagi. Jiwa Naga Ungu Emas meraung di langit dan mata surga di antara alisnya melepaskan cahaya ilahi yang menyilaukan seperti matahari yang menyilaukan. Ledakan. Tiba-tiba, aura kematian yang mengerikan muncul di atas jiwa Naga Ungu Emas. Kemudian, dengan suara ledakan keras, tingkat pertama dari 18 tingkat neraka berangsur-angsur muncul. Itu bisa disalin. Ilmuwan gila itu terguncang dan antisipasi di matanya semakin kuat. Leluhur darah dan senjata ilahi berdaulat lainnya juga sangat gembira. Karena ia bisa menyalin neraka tingkat pertama, ia pasti bisa menyalin neraka tingkat kedua, ketiga, dan keempat. Namun Kinfei yang tidak senang sama sekali. Meskipun dapat disalin, tetapi tidak dapat disalin sekaligus. Dan kecepatan penyalinannya agak terlalu lambat. Mengambil langkah mundur. Sekalipun dia bisa menyalin seluruh 18 tingkat neraka, dengan kecepatan seperti kura-kura, dia tidak akan mampu melawan pihak lain tepat waktu. Seseorang harus tahu. Dalam pertempuran tingkat ini, ini adalah perlombaan melawan waktu. Jika ada sedikit penundaan, pihak lain akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Anda. Ledakan. Lima napas berlalu. Tingkat neraka kedua muncul. Lima tarikan waktu akan berlalu dengan cepat dalam keadaan normal, tetapi dalam pertempuran, itu adalah waktu yang cukup bagi pihak lain untuk memanfaatkan kesempatan. Bukankah ini agak terlalu lambat? Sang ilmuwan gila dan leluhur darah tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada kecepatan ini, bukankah dibutuhkan setidaknya 80 hingga 90 napas waktu untuk menyalin 18 tingkat neraka? Jika satu tingkat disalin setiap lima tarikan napas waktu, maka 18 tingkat neraka akan memakan waktu 90 tarikan napas waktu. 90 napas. Pertempuran tingkat ini terus berubah. Bagaimana kita bisa melakukannya tepat waktu? Senjata ilahi berdaulat yang lain tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tampaknya bahkan jika mata langit dapat disalin, seseorang perlu mengulur waktu untuk Qin Fei Yang. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Kita ambil risiko saja dan mencoba mengulur waktu untuknya. Kata tombak naga emas. Itu benar. Berlari seperti ini sama sekali bukan solusi. Kita hanya bisa benar-benar melarikan diri jika kita mengalahkan mereka secara langsung. Kata pedang Ice Phoenix. Kalau begitu, ayo kita bertarung dengan mereka. Kuali segala ciptaan meraung. Meski kuali segala ciptaan, pedang tanatos, bola iblis ilusi, pedang panjang merah tua, dan pedang besar tak berujung semuanya terluka parah, mereka tidak mundur. Leluhur darah, kamu bertanggung jawab untuk melindungi Qin Fei Yang dan ilmuwan gila. Qin Fei Yang, kami bertarung padamu kali ini. Kau tidak boleh mengecewakan kami. Dan si gila kecil, kau juga bisa menggunakan mata darahmu untuk mengganggu mereka. Pedang Naga Putih meraung dan segera berbalik. Kekuatan ilahi mengalir keluar darinya saat ia menyerang Ratu Api dan Pedang Sihir Inferno. Membunuh. Pedang Ice Phoenix, tombak Naga Emas, cermin Naga Hitam, Pedang Ilahi Bulan Perak, Pedang Ilahi Matahari Emas, Pedang Ilahi Bintang Surgawi, dan Kastil Kuno mengikuti dari dekat. Karena mereka sekarang dalam kondisi sempurna, mereka tentu harus menjadi garda terdepan. Adapun Void Mirror, Crimson Longsword, Sword of Thanatos, Ilusori Demon Orb, dan Ejeles Gridsworth, mereka hanya bisa membantu dari samping. Pada saat yang sama, leluhur darah juga membawa ilmuwan gila dan Qin Fei Yang dan mundur secepat kilat. Suara mendesing. Qin Fei Yang membuat keputusan cepat dan mengaktifkan 3.000 klonnya. Mengaum. 3.000 jiwa naga ungu emas muncul, disertai serangkaian raungan naga yang beresonansi. Momen berikutnya. 3.000 klon mata surga terbuka satu demi satu, dan sinar cahaya ilahi membanjiri tujuan utama leluhur darah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.